Tembang tantangan jeli tujuh belas, warawaribang itu pun langsung berjongkok di samping ajak wareng yang mengerang kesakitan. Kakang, Kakang, siapa yang telah melukaimu? Perempuan itu desis ajak wareng. Suaranya terdengar sangat dalam. Perempuan tua itu? Ya, aku juga sudah melukainya. Bagus, aku akan membunuhnya. Tetapi warawaribang itu tertegun. Ketika ia bangkit berdiri, maka dilihatnya Nyi Udiana, lawannya yang tidak dapat ditundukannya itu telah berlutut di samping perempuan yang telah melukai bagian dalam tubuh ajak wareng. Dalam pada itu, Nyi Udiana pun telah mencoba untuk meringankan luka-luka nyi leksana di pundaknya dengan menempelkan selembar kain di lubang-lubang luka itu untuk menekan agar darahnya tidak banyak keluar. Tetapi nyi leksana itu mencoba tersenyum, meskipun harus menahan nyeri, aku tidak apa-apa. Aku memang terluka, tetapi luka ini sama sekali tidak terbahaya. Mbokayu. Sebaiknya Mbokayu pergi ke barak di belakang. Marilah, aku akan mengantar Mbokayu. Bagaimana dengan perempuan merah itu? Nyi Udiana termangu-mangu sejenak. Biarlah aku di sini dahulu. Aku tidak apa-apa. Luka-luka ini hanya dapat menyakitiku. Tetapi tidak akan membunuhku. Nyi Udiana menarik nafas panjang. Sementara itu, ajak wareng yang terluka parah itu masih melihat warah waribang berdiri termangu-mangu. Sementara itu, matanya mulai menjadi kabur. Cepat! Bunuh perempuan itu. Ia sudah terluka parah. Kenapa kau masih ragu-ragu bentak ajak wareng? Namun dengan membentak-bentak itu, nafasnya menjadi semakin sesak. Bahkan segala galanya menjadi semakin kabur di pandangan matanya. Sehingga akhirnya segala sesuatunya menjadi gelap. Warah wari ajak wareng itu masih berdesis. Warah waribang itu kembali berjongkok. Namun ketika ia meletakkan tangannya di dada ajak wareng, maka ia tidak lagi merasakan desah nafasnya. Kakang! Kakang! Ada suara warah waribang itu pun meninggi. Kakang! Jangan pergi, Kakang! Tetapi ajak wareng itu sudah tidak bernafas lagi. Warah waribang itu pun kemudian bangkit berdiri. Tanpa merasa takut, ia pun melangkah mendekati Nyi Leksana. Katanya, kau bunuh saudara seperguruanku. Yang menjawab adalah Nyi Udiana, orang itu telah melukai Mbokayuku. Luka yang cukup parah. Tetapi ia tidak mati. Kalau ia tidak membunuh saudara seperguruanku itu, maka Mbokayuku yang akan mati. Persetan dengan Mbokayumu. Nyi Udiana pun menjadi sangat marah pula. Ia pun melangkah maju sambil berkata, kau mau apa? Marilah, kita selesaikan pertarungan di antara kita. Siapakah di antara kita yang akan mati? Atau kau mau kita mengadu ilmu pamungkas kita? Ilmu siapakah yang lebih tinggi serta yang lebih kuat yang mati biar segera mati, yang menang akan segera nampak kemenangannya. Iblis betina. Nyi, saudara seperguruanku sudah mati. Aku akan membawanya pergi. Aku akan menguburkannya. Tetapi dendam di hatiku tidak akan ikut terkubur. Ingat, bahwa aku warawari bang, pada suatu hari akan datang kepadamu untuk membunuhmu. Sekarang aku akan pergi. Tetapi jika kau tidak mempunyai keberanian untuk menunggu kedatanganku itu, perintahkan murid-murid perguruan ini untuk mengeroyokku. Kenapa harus mengeroyokmu, jika aku sendiri mampu membunuhmu? Baik, baik. Kita akan bertempur lagi sampai tuntas. Tetapi Nyi Leksana pun berkata, biarlah perempuan itu pergi dengan membawa tubuh saudara seperguruannya. Nyi Udiana termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun berkata, bahwa mayat itu pergi, kau pun boleh pergi. Kau tidak takut bahwa pada suatu saat aku datang membalas dendam kepada kalian? Aku tidak pernah takut kepada kecoa. Memang menjijikan. Tetapi aku dapat menginjaknya sampai lumat. Tutup mulut muara waribang itu berteriak. Sekali lagi aku peringatkan, kalau kau pergi, pergilah sekarang. Bawa mayat itu pergi. Wara waribang memandang Nyi Udiana dengan tajamnya. Tetapi metu Nyi Udiana pun bagaikan menyala. Wara waribang itu pun kemudian lelah memerintahkan kepada dua orang murid ki ajak wareng untuk mengusung mayat itu keluar. Seperti saat murid-murid macan ringut pergi, maka para murid pada pokan ki Udiana serta para murid ki wigati itu pun membiarkan saja mereka melintas di halaman. Bahkan kemudian bukan saja murid-murid ajak wareng, tetapi yang lain pun telah bergeser ke pintu gerbang dan sebagian dari mereka telah berlarian keluar. Namun sampar angin tidak mempunyai kesempatan untuk pergi. Kileksana yang mengetahui bahwa istrinya terluka telah menjadi marah sekali. Karena ia pada waktu itu sedang bertempur melawan sampar angin, maka sampar anginlah yang menjadi sasaran kemarahannya, sehingga dalam waktu yang terhitung pendek, sampar angin itu telah kehilangan kesempatan sehingga akhirnya jatuh terjerembab di tanah. Mati. Demikianlah, maka orang-orang yang menyerang pada pokan ki Udiana itu sudah kehilangan kesempatan. Sebagian besar dari mereka telah melarikan diri. Bahkan murid ala pala perak pun sebagian telah meninggalkan halaman itu pula. Sedangkan yang lain, yang merasa tidak akan mampu melawan lagi, telah menyerah dan menghentikan perlawanan. Dalam pada itu, ala pala perak masih bertempur melawan ki Udiana. Tetapi ala pala perak pun tidak berpengharapan lagi. Apalagi setelah pertempuran di padepokan itu seakan-akan telah berhenti. Nah, Winenang. Apakah kau tidak dapat melihat kenyataan ini sehingga kau masih akan bertempur terus? Aku melihat kenyataan ini, Udiana. Nah sekarang apa maumu? Kau akan membunuhku? Bunuh aku. Atau kau masih mempunyai keberanian untuk membiarkan aku hidup dan datang kepada untuk membalas denam? Apa maumu sebenarnya? Apakah kau ingin minta ampun dan mohon untuk tetap dibiarkan hidup? Tidak. Aku tidak akan menyerah. Apalagi mohon ampun. Jika kau mau mengeroyoku dan membunuhku lakukanlah. Namun Ki Udiana itu pun menjawab, Winenang. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Apalagi beramai-ramai membantaimu di halaman padepokanku ini. Mayatmu akan membuat padepokanku menjadi sangar. Karena itu, pergilah. Aku ingin membiarkan kau hidup. Jika kau mati sekarang, maka kau akan mati dalam genggaman dosa. Tetapi kalau kau masih hidup, maka kau masih mempunyai kesempatan untuk berseru kepada Yang Maha Agung, menyebut namanya dan mohon pengampunan atas segala dosa-dosamu. Persetan. Kau sengaja ingin menghinaku, Hi. Kalau aku ingin menghinamu, aku akan memergunakan care yang lain. Aku dapat mengikat tanganmu di belakang punggungmu. Kemudian mengikat leharmu dan menyeretmu sepanjang jalan menuju ke Mataram. Kau tidak akan mampu mencegahku jika aku berniat melakukannya. Murid-muridmu tidak akan mampu menolongmu. Bahkan sahabat-sahabatmu yang berilmu hitam itu, meskipun ada pula di antara mereka yang memang dibiarkan untuk tetap hidup, tidak akan dapat membebaskanmu. Siapa yang akan mencobanya, maka ia justru akan mengalami nasib seperti nasibmu. Iblis kau Udiana. Kau lakukan semuanya ini kecuali sebagai penghinaan terhadap aku dan perguruanku, kau juga ingin digelari seorang yang baik hati, seorang pemurah dan yang dengan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi semuanya itu tidak lebih dari sebuah kedok belaka. Meskipun kau mempergunakan kedok wajah panci asmara bangun yang sedang tersenyum, tetapi wajahmu sendiri tetap saja wajah iblis yang tarinya bersimbah darah. Pergilah alap-alap perat. Jangan berceloteh lagi. Baik. Baik. Aku terima penghinaan ini. Tetapi pada suatu saat kau akan menyesali kesombonganmu ini. Akulah yang akan datang untuk membunuhmu serta menghancurkan padepokan ini. Aku akan mendapatkan apa yang aku cari. Satu perangkat lingkaran-lingkaran bertangkai dengan kelengkapannya, sehingga aku akan dapat membuat sebuah bukit menjadi bukit emas. Mimpilah dalam kegilaanmu itu, Winenang. Sebaiknya kau ingat akan namamu yang sebenarnya. Bukan alap-alap perat, tetapi namamu adalah Winenang. Nama yang tidak pantas disandang oleh sosok hitam seperti kau sekarang ini. Mungkin esok sudah tidak lagi. Cukup. Cukup. Sesorahmu ngeladrah seperti igauan orang sakit panas. Aku memang akan pergi. Tetapi aku akan kembali lagi pada suatu saat. Baiklah. Jika demikian kau hanya sekedar menunda waktu kematianmu. Pada hari pepesten itu kau akan kembali kepada aku, karena agaknya memang akulah lantaran yang harus mengantarmu ke alam yang langgeng, meskipun jika aku boleh memilih, aku akan menghindarinya. Kau memang seorang yang sangat sombong, Udiana. Kata-katamu bagaikan guntur yang mampu membelah langit. Tetapi meskipun kau dapat menangkap angin sekalipun, maka kau tidak akan pernah berhasil membunuhku. Akulah yang pada suatu saat datang untuk membunuhmu. Winenang, pergilah. Aku akan berdoa bagimu, semoga kau mendapat terang di hatimu. Aku pun berdoa bagi diriku sendiri, agar bukan aku yang harus menyelesaikan hidupmu di jagad pas rawungan ini. Cukup. Diamlah kau iblis. Udiana memang terdiam. Sementara itu alap palap perak itu pun berkata, Aku akan pergi. Tunggu pada suatu saat aku akan kembali kepada pokan laknat ini. Udiana tidak menyaut. Ketika kemudian alap palap perak berserta beberapa orang muridnya yang setia menunggunya, meninggalkan pada pokannya, ia menarik nafas panjang. Kau biarkan orang itu pergi, Udiana bertanya Kiwigati. Ya, paman. Udiana menarik nafas panjang. Tetapi bukan hanya Ki Udiana yang melepaskan lawan-lawannya pergi. Mudah-mudahan yang terjadi di pada pokan Udiana itu dapat menyentuh perasaan mereka. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang sangat berbahaya bagi pada pokan Ki Udiana serta pada pokan Kiwigati. Karena itu, maka kedua orang itu pun bertekad untuk benar-benar menjadikan murid-murid di perguruan mereka, orang-orang yang benar-benar tangguh, sehingga apabila ancaman dari orang-orang yang telah mereka usir dari pada pokan Ki Udiana itu benar-benar akan kembali, mereka mampu mempertahankan diri. Sebenarnya lah, bahwa pertempuran pun telah benar-benar selesai. Namun bukan berarti tugas mereka telah selesai. Mereka harus merawat orang-orang yang terluka, serta pada saatnya menguburkan para cantrik yang telah gugur. Bahkan lawan-lawan mereka yang terbunuh yang tidak sempat dibawa oleh saudara-saudara seperguruan mereka. Selain mereka yang terbunuh dan tertinggal, ternyata ada juga beberapa orang yang terluka parah dan tertinggal pula. Mereka pun harus mendapatkan perawatan pula. Ternyata para murid perguruan Ki Udiana dan para murid Kiwigati itu memerlukan waktu yang panjang. Hari itu mereka telah mengumpulkan para korban yang terluka, serta mereka yang terbunuh di pertempuran. Sampai malam turun ternyata mereka masih sibuk sekali. Esok mereka akan melakukan upacara pemakaman para murid dari perguruan Ki Udiana serta para murid Kiwigati, sekaligus menguburkan lawan-lawan mereka yang tertinggal. Bagaimanapun juga padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana serta perguruan Kiwigati itu pun telah berkabung. Untunglah bahwa korban yang gugur terhitung tidak banyak. Tetapi mereka yang terluka dan bahkan terluka parah, cukup banyak. Keluarga para cantrik yang menjadi korban, yang sempat dihubungi telah dihubungi oleh para murid Ki Udiana. Tetapi sebagian dari mereka datang dari daerah yang jauh, sehingga dengan terpaksa sekali keluarga mereka pun ditinggalkannya. Namun dengan tertib, Ki Udiana serta para muridnya telah memberikan pertanda di setiap batu nisan. Terutama nama-nama mereka yang telah gugur. Sementara itu, mayat-mayat mereka yang datang menyerang padepokan itu telah dikubur di tempat yang terpisah. Ada yang dapat diberi nama karena kawan-kawannya yang terluka parah sempat mengenalinya, tetapi sebagian yang lain, tidak. Baru setelah berselang dua hari, rasa-rasanya segala macam tugas telah selesai. Para murid dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu tinggal merawat saudara-saudara seperguruan mereka serta para murid Ki Wigati yang terluka. Namun suasananya di padepokan itu telah berubah. Dalam pada itu, maka untuk mengucap syukur bahwa padepokan itu tidak berhasil dihancurkan oleh ala pala perak serta kawan-kawannya, serta bahwa lambang pengalihan kepemimpinan di padepokan Ki Udiana itu dapat diselamatkan, sekaligus memenuhi tuntutan para murid Ki Wigati yang menagih janji, maka sekali lagi padepokan Ki Udiana itu menyelenggarakan upacara yang kali ini disebut syukuran. Nah, bukankah janji Ki Udiana sudah dipenuhi berkata Ki Wigati kepada murid-muridnya, ketika Ki Udiana memerintahkan untuk menyebelih dua ekor lembu serta beberapa ekor kambing. Upacara syukuran itu seakan-akan telah memulihkan keletihan dan bahkan sempat melupakan pedihnya luka-luka yang masih belum sembuh benar. Setelah mereka mengikhlaskan saudara-saudara mereka yang gugur maka mereka pun telah menatap kembali ke masa depan mereka. Dalam upacara mengucapkan syukur itu, mereka pun telah memanjatkan doa kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang agar mereka selalu mendapat perlindungannya di kemudian hari. Meskipun demikian, padepokan itu tidak kehilangan kewaspadaan. Murid-murid perguruan Ki Udiana ada saja yang harus dikorbankan untuk tidak ikut dalam upacara yang gembira itu karena mereka harus bertugas menjaga keselamatan padepokan itu. Tetapi Ki Paramat telah mengatur dengan baik agar mereka dapat melakukannya bergantian. Upacara syukuran itu seakan-akan merupakan ulangan dari upacara pernikahan wikan dengan Tanjung. Bahkan upacara itu justru terasa lebih meriah karena kehadiran para murid dari Kai Wigati. Selain keberadaan mereka di padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu, maka kemungkinan kehadiran orang-orang yang berniat jahat menjadi semakin kecil, sehingga seisi padepokan itu tidak terlalu berhati-hati. Tata agaknya telah ikut bergembira pula bersama mereka. Sambil berlari-lari kecil, meskipun kadang-kadang masih nampak goyah, Tata ikut tertawa-tawa bersama mereka yang justru mentertawakannya. Apa yang beda pada anak ini desis seorang murid Ki Wigati yang sebelumnya belum pernah melihat Tata. Sambil memegangi lengan Tata yang kecil itu, saudara seperguruannya itu pun berdesis, apakah tulang-tulang anak itu terbuat dari baja? Yang lain pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Seorang yang melambaikan tangannya memanggilnya berkata, Kemarilah! Nanti paman gendong mengelilingi padepokanmu. Tata tertawa. Tetapi ia justru berlari ke arah yang lain. Tata yang sudah dapat berjalan pada waktunya, sebagaimana kebanyakan anak-anak itu, ternyata agak terlambat untuk dapat berbicara. Tata masih belum dapat mengucapkan kata-kata selain berucap, apakah yang maksudnya memanggil bapaknya. Wikan memang seorang ayah yang baik. Ia tidak menganggap Tata sebagai anak angkatnya. Sebagaimana Tanjung? Wikan pun menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Namun setiap kali ia melihat noda hitam di dada anak itu, maka wikan maupun Tanjung menjadi berdebar-debar. Mereka dibayangi oleh perasaan cemas, bahwa noda hitam di dada anak itu kelak akan menimbulkan persoalan. Mungkin saja ada orang yang tiba-tiba mengaku, bahwa Tata itu adalah anaknya. Jangan kau pikirkan berkata Nyi Udiana, banyak orang yang mempunyai toh pada tubuhnya. Ada yang di dada, ada yang di lengan, ada yang di punggung. Karena itu mungkin saja ada dua orang yang mempunyai toh yang kehitaman itu di tempat yang sama. Selain itu, toh di dada Tata itu akan selalu tertutup oleh bajunya. Wikan dan Tanjung mengangguk-angguk kecil. Dengan nada datar wikan berkata, Bibi, aku sudah minta Tanjung menyingkirkan alas atau selimut tatak selagi anak itu diketemukan. Tetapi nampaknya Tanjung agak keberatan. Ada hubungan yang sangat terat antara bayi yang diketemukan itu dengan selimut atau kain popok atau kain apapun yang melekat pada bayi itu ketika ia diketemukan di depan pintu rumahnya. Aku dapat mengerti perasaan Tanjung, wikan. Karena itu, biarlah alas atau selimut atau apapun yang ada pada bayi itu atau di sekitarnya, tetap disimpan. Orang yang meletakkan bayi itu tidak akan melihat barang-barang itu. Wikan menarik nafas panjang. Katanya, aku juga dapat mengerti bibi aku hanya cemas, bahwa jika tidak dengan sengaja ada yang mengenalinya. Kalau barang-barang itu disimpan dengan baik, siapakah yang akan dapat melihatnya? Wikan menarik nafas panjang. Namun wikan akhirnya tidak lagi mempersoalkannya. Dalam pada itu, hari-hari pun menjadi pulih seperti hari-hari sebelum terjadi berbagai peristiwa di padepokan itu. Ki Wigati pun telah membawa murid-muridnya kembali ke padepokannya. Namun Ki Wigati dan Ki Udiana serta Ki Margawasana menyadari bahwa mereka harus bekerja lebih keras. Meskipun jumlah murid-murid mereka tidak terlalu banyak, tetapi mereka harus menjadi murid-murid yang dapat dipercaya. Murid yang baik dalam melahkanuragan, tetapi juga murid yang baik dalam berbagai pengetahuan yang lain. Lebih daripada itu, mereka harus menjadi murid yang baik dalam tingkah laku dan perbuatan yang bersumber dari pikiran yang bersih pula. Dendam itu pada suatu saat agaknya akan benar-benar ditumpahkan berkata Ki Margawasana, karena itu, kalian harus benar-benar bersiap. Setiap murid yang sudah waktunya, sebaiknya diberi kepercayaan untuk memiliki ilmu yang tuntas, sehingga mereka akan dapat ikut melindungi padepokan ini. Tetapi tuntas dalam melahkanuragan, belum berarti tuntas di dalam berbagai pengetahuan yang lain, apalagi dalam pembentukan watak. Seorang yang tuntas dalam melahkanuragan, namun wataknya tidak terkendali, maka ia akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Ki Wigati dan Ki Udiana mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mereka sadari benar-kebenaran kata-kata Ki Margawasana itu. Semakin tinggi ilmu seseorang, jika ia tidak dikendalikan oleh watak yang baik, maka ia akan menjadi orang yang semakin berbahaya bagi banyak orang. Sepeninggal Ki Wigati dan murid-muridnya, maka Ki Margawasana pun telah merencanakan untuk dalam 2-3 hari lagi meninggalkan padepokan itu. Apakah guru tidak tinggal di padepokan ini lebih lama lagi sehingga selapan hari bertanya Ki Udiana. Ki Margawasana tersenyum. Katanya, mungkin Nyipurba serta kerabat yang lain akan tinggal selapan hari di sini. Tetapi aku cukup beberapa hari lagi saja. Kenapa tergesa-gesa guru? Bukankah aku tidak tergesa-gesa? Tetapi memang sudah waktunya aku pulang. Jika aku terlalu lama di sini, maka aku menjadi semakin malas pergi. Aku akan kerasan lagi tinggal di sini dan tidak mau pergi lagi. Bukankah itu lebih baik? Lalu bagaimana dengan rumahku di atas bukit kecil ini? Ki Udiana menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, sebaiknya guru tinggal saja di sini lagi. Ki Margawasana justru tertawa. Katanya, pada suatu hari, tata itu pun akan disapih Ki Udiana pun tertawa pula. Namun dalam pada itu, ternyata Nyipurba serta anak dan menantunya juga tidak dapat berlama-lama di padepokan itu. Mereka tidak dapat terlalu lama meninggalkan rumah mereka. Bukankah kami masih harus mengurusi rumah, sawah dan pategalan yang kami tinggalkan berkata Nyipurba, meskipun tidak begitu luas, tetapi tanah itu juga memerlukan penanganan. Yapaman berkata, Wuni, pada kesempatan lain, kami akan datang kembali. Tetapi tentu ikan dan istrinya tidak akan keberatan datang mengunjungi kami. Tentu jawab buhikan dengan serta-merta, pada saat yang baik, aku tentu akan pulang. Tetapi padepokan ini akan menjadi sepi, jika guru, kemudian Nyipurba beserta anak serta menantunya pulang. Tetapi dalam pada itu, bahkan Ki Leksana dan Nyileksana pun lelah menyatakan diri pula untuk dengan terpaksa dalam waktu dekat akan meninggalkan padepokan itu pula. Bagaimana dengan Mbokayu, Wihati dan Wandan bertanya Tanjung? Mereka akan pulang bersama kami Nyileksanalah yang menyaut. Biarlah mereka berdua tinggal beberapa lama di padepokan ini. Bukankah di sini mereka akan mendapat banyak teman? Di padepokan ini ada beberapa orang menteri. Tetapi Wihatilah yang menyaut, lain kali saja aku akan datang mengunjungi tatak. Bahkan sebelumnya kami juga mengharap Wihkan serta anak istrinya mengunjungi kami. Bukankah begitu Paman dan Bibi? Ya sahutnya Leksana dengan serta merta, kalian harus mengunjungi uakmu ini. Nah, kalian dapat menyediakan waktu yang khusus untuk mengunjungi sana kadang. Kau dapat meninggalkan padepokan ini untuk beberapa pekan sekaligus. Kau dapat mengunjungi ibumu, Mbokayumu dan kami serta sana kadang yang lain. Ya, kami tentu akan menyisihkan waktu untuk itu ikanlah yang menyaut. Sebenarnya lah, sana kadang wikan yang berada di padepokan itu, sebagaimana Kim Margawa sana tidak dapat tinggal lebih lama lagi di padepokan, karena mereka mempunyai kepentingan serta kesibukan masing-masing. Karena itu, maka beberapa hari kemudian terasa padepokan Ki Udiana itu menjadi sepi. Ki Wigati bersama murid-muridnya telah lebih dahulu minta diri setelah mereka ikut bersukaria selain menyambut pernikahan Wikan dan Tanjung, juga rasa syukur atas keberhasilan mereka bersama seisi padepokan itu mengusir alat-palat perak serta kawan-kawannya, meskipun mereka juga harus menyesali kepergian beberapa orang di antara para cantrik dari padepokan Ki Wigati itu yang telah gugur di pertempuran yang berlangsung di padepokan itu. Namun bagi Ki Wigati serta para muridnya, apa yang mereka lakukan itu seakan-akan merupakan pelunasan hutang mereka kepada keluarga perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Untuk menemani suami Wuni, maka Wikan telah minta dua orang saudara seperguruannya yang telah memiliki bekal kemampuan yang memadai, ikut mengantar Nyipur Bap pulang. Sementara itu Ki Leksana, Nyai Leksana serta Wigati dan Wandan, tidak memerlukan orang lain untuk menemani mereka pulang. Sedangkan Ki Margawasana meskipun tidak memerlukan seseorang untuk mengantarnya, namun Ki Parama dan Ki Windu ternyata telah menemaninya di sepanjang perjalanan. Hanya agar guru tidak kesepian di perjalanan berkata Ki Parama. Dengan demikian, maka hari-hari pun untuk beberapa lama terasa sepi. Rasa-rasanya suasananya masih belum pulih sebagaimana suasana padepokan itu sehari-hari. Apalagi ada beberapa orang di antara penghuni padepokan itu yang sedang meninggalkan padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Namun dengan demikian, Ki Udiana justru memerintahkan para cantrik di padepokan itu untuk tetap berhati-hati. Mungkin yang tidak pernah mereka duga, dapat saja terjadi. Namun ternyata tidak terjadi sesuatu di padepokan itu. Dari hari ke hari, maka suasana pun mulai menjadi pulih kembali. Apalagi setelah semua penghuni padepokan itu telah berada kembali di padepokan. Dengan demikian, maka kehidupan di padepokan itu akhirnya menjadi pulih kembali. Latihan-latihan serta kerja berlangsung sebagaimana seharusnya. Demikian pula para cantrik yang mempelajari berbagai bidang pengetahuan yang lain disamping oleh Kanuragan. Sebenarnya lah memenuhi pesan Ki Margawa sana, seisi padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu benar-benar telah bekerja keras. Apalagi setelah beberapa orang yang telah dengan tuntas menyadap ilmu di perguruan itu meninggalkan padepokan. Maka yang tinggal harus segera mampu mengisi kekosongan itu. Mereka telah beberapa kali tertunda berkata Ki Udiana, kita memang harus melepas mereka meninggalkan padepokan ini. Mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing atau mengembara mencari pengalaman baru untuk bekal hidup mereka di hari-hari mendatang. Mudah-mudahan mereka mampu mengamalkan ilmu yang telah mereka kuasai dengan baik, sehingga mereka akan dapat memberikan arti bagi kehidupan di sekitarnya. Di samping melindungi orang-orang yang lemah serta memerlukan perlindungan, maka seharusnya mereka juga dapat memberikan masukan kepada orang-orang di sekitarnya, care-care, terbaik untuk bertani, berternak serta pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ilmu kanuragan bukan segala galanya. Memperbanyak hasil bumi akan memberikan arti yang lebih luas bagi para petani. Para cantrik yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Mereka pun mulai menyadari tugas-tugas mendatang dalam tatanan kehidupan. Jika semula mereka hanya memandang satu sisi jika mereka memasuki sebuah perguruan, ilmu kanuragan, maka mereka pun kemudian mengerti tentang sisi-sisi kehidupan yang lebih luas lagi. Demikianlah, para pemula yang memasuki padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu pun kemudian bukan lagi menyebut dirinya murid Ki Margawasana. Mereka adalah murid-murid Ki Udiana, karena murid Bungsu Ki Margawasana adalah Wikan. Namun Wikan pun kemudian telah berdiri di antara mereka yang membantu Ki Udiana membimbing para cantrik. Sementara itu beberapa murid Ki Margawasana yang masih tertinggal karena keterlambatan mereka berhubung dengan sesuatu hal, harus diselesaikan oleh Ki Udiana. Meskipun demikian, mereka tetap saja saudara tua seperguruan dari Wikan yang memiliki kemampuan di atas mereka. Dengan kerja keras, maka padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu semakin lama menjadi semakin besar. Meskipun bertambahnya murid tidak begitu melonjak, tetapi semakin hari, perguruan itu semakin menarik perhatian anak-anak muda. Tetapi Ki Udiana tidak dapat menerima setiap orang yang ingin memasuki padepokan itu menjadi muridnya. Ada beberapa macam syarat yang berat yang dikenakan kepada mereka yang berniat ikut berguru di perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Antara lain, dasar-dasar kekuatan, daya tahan dan kelenturan tubuh. Kemauan dan alasan mereka berguru. Di samping itu, mereka adalah anak-anak muda dari keluarga yang jelas. Asal-usul latar belakang kehidupan keluarga mereka, serta tempat tinggal yang pasti. Ki Udiana tidak ingin perguruannya disisipi oleh orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara perguruan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu berkembang semakin baik, maka tatak pun tumbuh semakin besar pula. Kakinya menjadi semakin kokoh, sehingga tatak tidak sering lagi terjatuh. Bahkan ia mulai dapat mengucapkan kata-kata selain memanggil ayahnya. Namun tangis tatak masih saja menarik perhatian. Tidak lagi karena suaranya yang keras dan berbeda dengan tangis anak-anak sebayanya yang lain, tetapi getar tangisnya rasa-rasanya mampu menembus menusuk sampai ke jantung mereka yang mendengarnya. Meskipun seisi padepokan Ki Udiana itu sudah terbiasa mendengar tangisnya, namun suara tangis itu masih saja menggetarkan jantung mereka. Namun dalam umurnya belum genap dua tahun, tingkah tatak menjadi semakin menarik perhatian. Ketika pada suatu saat, Witan dan Tanjung menjadi bingung mencari tatak serta menanyakan kepada setiap orang di padepokan itu, ternyata tidak seorang pun yang melihatnya. Namun akhirnya, seorang cantrik yang sedang memberi makan rumput kepada sekelompok kambing di kandangnya, telah melihat tatak tidur di kandang itu bersama dua ekor anak kambing. Kau nakal sekali tatak berkata ibunya, kau baru saja dimandikan, maka kau telah berbaring di rumputan kering di kandang kambing bersama anak-anak kambing itu, bukankah kau menjadi kotor kembali? Sekarang kau harus mandi lagi. Sebenarnya tatak agak kurang senang mandi. Tetapi ia tidak dapat melawan kehendak ibunya. Kalau kau masuk lagi ke dalam kandang, maka kau akan aku rendam di dalam jambangan di Pak Iwan. Namun tiba-tiba saja tatak itu tertawa. Kenapa kau tertawa? Tatak masih saja tersenyum-senyum. Setelah mandi dan berganti pakaian, maka tatak pun diletakkan di pembaringannya. Tetapi tatak tidak segera dapat tidur. Apalagi tidurnya nyak sebagaimana ia tidur di kandang kambing. Dari hari ke hari, tatak menjadi semakin menarik perhatian seisi padepokan itu. Ia mengenal setiap orang yang tinggal di padepokan itu. Semua cantrik dan mentrik. Sementara itu, bukan saja seisi padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana yang telah bekerja keras untuk mengembangkan padepokannya, sehingga bukan saja wujud kewadagannya yang nampak menjadi semakin besar, tetapi juga isi dan bobot penghuni padepokan itu pun telah meningkat pula. Tataran kemampuan para cantriknya dalam berbagai macam pengetahuan di samping olahkanuragan pun telah meningkat pula. Sementara itu padepokan Ki Wigatip pun telah berkembang dengan pesat pula. Namun dalam pada itu, di Gebang, Ki Margawa sana tidak pernah melupakan janji Ki Sanggageni dari Gunung Sumbing yang akan datang menemuinya setahun lagi setelah pertemuan mereka di padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu pada saat hari pernikahan wikan dengan Tanjung. Karena Ki Margawa sana yakin bahwa Ki Sanggageni benar-benar akan menjalani laku untuk menyempurnakan ilmunya sebelum ia datang untuk menantang Ki Margawa sana. Karena itu, maka Ki Margawa sana yang sudah menjadi semakin tua itu pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Ki Margawa sana tidak mau menjadi korban keganasan Ki Sanggageni yang telah menyempurnakan ilmunya itu. Karena itu, maka Ki Margawa sana pun telah berusaha untuk semakin memantapkan ilmunya yang sudah matang itu. Sebenarnya lah bahwa Ki Margawa sana sudah sampai ke puncak kemampuan menurut jalur ilmu yang diakininya. Namun Ki Margawa sana masih mempunyai beberapa peluang untuk membuat ilmunya menjadi semakin kaya dengan unsur-unsur sorak yang rumit. Karena itu, maka Ki Margawa sana telah membuka kembali sebuah peti yang sebenarnya telah disimpannya di antara dinding biliknya di Gebang. Betapapun hatinya merasa berat, namun Ki Margawa sana terpaksa melakukannya pula agar ia tidak tertinggal dari Ki Sanggageni. Namun Ki Margawa sana percaya bahwa di atas awan masih ada awan. Bahkan ilmu yang terbaik pun tentu masih ada kelemahan-kelemahannya yang memungkinkan ilmu itu dapat diatasi. Yang dilakukan oleh Ki Margawa sana adalah berusaha agar jika benar Sanggageni itu datang, Ki Margawa sana tidak mengecewakannya. Bahkan Sanggageni itu tidak dengan semena mena mengalahkannya. Dengan jantung yang berdebaran, Ki Margawa sana mengamati peti kayu yang diambilnya dari antara dinding biliknya itu. Kemudian dengan jantung yang berdebaran Ki Margawa sana telah membuka peti itu perlahan-lahan. Darah Ki Margawa sana berdesir ketika ia melihat sebuah kitab yang tersimpan di dalam peti itu. Kitab yang berisi tuntunan yang akan dapat melengkapi ilmunya yang sudah matang itu. Sebelumnya, Ki Margawa sana sengaja tidak mendalami bagian terakhir dari isi kitabnya. Masih ada laku yang tersisa. Hal itu dilakukan oleh Ki Margawa sana, karena bagian terakhir dari kitabnya itu memuat petunjuk laku untuk menguasai ilmu yang sangat tinggi, seakan-akan tidak terbatas. Seorang yang menguasai ilmu itu, jika tidak mempunyai keteguhan jiwa melampaui baja akan dapat tergelincir. Ia akan merasa menjadi manusia yang berdiri di atas sesamanya. Seseorang yang menguasai ilmu itu akan dapat merasa dirinya tidak terkalahkan. Ki Margawa sana memang merasa ragu. Ia merasa bahwa dirinya adalah manusia dalam keterbatasannya. Jika ia kehilangan kepribadiannya karena sesuatu sebab, maka ia akan dapat terlempar ke dalam kekuasaan iblis yang jahat. Jagadnya akan berputar membelakangi cahaya kebaikan. Dalam keraguhan dipandanginya kitabnya yang sudah beberapa tahun tersimpan. Namun jika Sanggageni berhasil menguasai ilmu puncak melampaui segala ilmu, tanpa ada yang dapat mengimbanginya, itu pun akan sangat berbahaya pula. Laku terakhir yang akan dijalani oleh Sanggageni tentu laku untuk menguasai ilmu yang sangat tinggi. Ki Margawa sana pun menarik nafas panjang. Jika ia kemudian berniat menguasai ilmu pada bagian terakhir kitabnya, maka ia harus memasang kendali terkuat bagi dirinya sendiri. Ia tidak boleh beringsut dari pijakannya, bahwa ia harus mempertanggungjawabkan segala tingkah lakunya di hadapan Tuhan. Namun akhirnya, Ki Margawa sana itu pun memutuskan untuk mendalami bab terakhir dari kitabnya itu serta menjalani laku yang berat. Namun niat Ki Margawa sana adalah semata metu untuk meredam kemampuan Ki Sanggageni yang tinggi, sehingga melampaui kemampuan sesamanya. Sementara itu, Ki Margawa sana merasa wajib untuk ikut menjaga agar kelebihan Sanggageni itu kemudian tidak mengguncangkan tatanan kehidupan, karena pertapa itu akan dapat mempergunakan ilmunya untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Sanggageni akan dapat menghancurkan padepokan yang dipimpin oleh Udiana itu untuk mencari benda yang menurut dongeng yang tersebar di antara para pemimpin perguruan, dapat dipergunakan untuk membuat emas dari segala macam bahan. Batu, kayu, tanah, pasir dan karena itu, maka sebuah bukit pun akan dapat dibuatnya menjadi emas. Meskipun demikian, Ki Margawa sana pun tidak boleh terlepas sedikitpun dari keterkaitannya dengan Tuhan yang kuasa, agar ia sendiri tidak tersesat karena apabila ia mampu meredam tataran kemampuan Sanggageni. Ki Margawa sana itu pun menarik nafas panjang. Sejak hari itu, maka Ki Margawa sana lebih banyak berada di atas bukit kecilnya. Ki Margawa sana telah menjalani laku yang berat di antara pepohonan, bebatuan, belumbang serta metu airnya, lekuk-lekuk tanah serta tebing yang berbatu padas. Setiap kali terdengar gemuruhnya batu-batu padas yang berguguran. Batu-batu hitam yang besar pecah berserakan. Satu dua batang pohon raksasa yang tumbang. Meskipun demikian, Ki Margawa sana masih tetap menyadari untuk memelihara keseimbangan alam di sekitamnya. Teriring doa yang dipanjatkannya kepada Tuhan yang maha kuasa, maka Ki Margawa sana telah menempa diri dalam usianya yang sudah semakin tua itu untuk mencapai tataran yang lebih tinggi, dalam usahanya untuk mengatasi tataran kemampuan ilmu Ki Sanggageni. Dalam pada itu, sebenarnya lah, bahwa Ki Sanggageni lelah menempuh laku dengan caranya. Cahaya yang hitam dari daerah kegelapan telah memberikan kekuatan yang tinggi kepada Ki Sanggageni. Di dalam sebuah goa, Ki Sanggageni bersama di dihadapan sebuah patung yang besar, yang melukiskan wajah iblis yang sangat bengis. Di sebuah batu besar yang datar, yang berada di bawah wajah iblis itu, terdapat sebuah kitab yang sudah kemuh, namun yang masih dapat jelas di balka. Kitab yang memuat berbagai macam laku untuk mencapai tataran ilmu tertinggi. Ki Sanggageni benar-benar memanfaatkan waktunya yang setahun itu untuk menempa diri. Ilmu hitam yang terpancar dari kitab kemuh itu, benar-benar telah memberikan kekuatan dan kemampuan yang sangat tinggi kepadanya. Ki Sanggageni telah mempergunakan lekuk-lekuk di dalam goa itu, serta tebing yang tinggi dan curam, jurang yang dalam dan hutan ereng gunung itu untuk menempa diri. Kemudian setiap kali Ki Sanggageni duduk bersama di dihadapan patung wajah iblis yang menyeramkan itu. Hingga akhirnya, menjelang bulan ke-10, Ki Sanggageni merasa bahwa laku yang dijalaninya sudah tuntas. Ketika ia bersama di dihadapan wajah yang menyeramkan di dalam goa itu, maka mat wajah iblis itu seakan-akan telah membara. Cahaya yang kemerah-merahan yang dari mat wajah iblis itu seakan-akan telah menyorot langsung ke dadanya. Getar yang dasyat telah mengguncang dada Ki Sanggageni. Sesaat seluruh tubuhnya merasa gemetar sehingga akhirnya Ki Sanggageni itu jatuh terjerembap tidak sadarkan diri. Tetapi itu tidak lama. Beberapa saat kemudian, Ki Sanggageni itu pun segera menjadi sadar kembali. Perlahan-lahan Ki Sanggageni itu membuka matanya. Ketika ia bangkit, maka terasa tubuhnya menjadi ringan. Perlahan-lahan Ki Sanggageni itu pun bangkit berdiri sambil menggerakkan tangannya melingkar. Terasa bahwa sesuatu telah terjadi di dalam dirinya. Ketika ia berpaling memandang patung wajah iblis yang terpampang di dinding goa, maka ia masih melihat seakan-akan bayangan kemerahan yang mulai redup di malah patung wajah iblis itu. Ki Sanggageni pun segera menyadari apa yang telah terjadi daripada dirinya. Dengan demikian, maka ia pun yakin bahwa ia telah berhasil menjalani laku sampai tuntas, sehingga ia benar-benar telah menguasai ilmu puncak sebagaimana tercantum di dalam kitab yang telah lusuh itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja Ki Sanggageni itu berdiri tegak sambil mengangkat tangannya dengan jari-jari yang menggenggam. Dengan kerasnya Ki Sanggageni itu pun berteriak sehingga goa itu pun seakan-akan telah terguncang oleh gempa bumi yang dasyat. Bahkan patung wajah iblis yang terpampang di dinding goa itu pun rasa-rasanya telah ikut tertawa pula sekeras-kerasnya. Akhirnya suara tertawa itu pun perlahan-lahan menjadi surut. Demikian suara tertawa itu lenyap, maka Ki Sanggageni pun merasa bahwa ia tidak memerlukan kitabnya itu lagi. Semua ilmu yang tertulis di dalamnya telah diserapnya, bahkan sampai pada bagian terakhir, ilmu yang tersisa karena ilmu itu terasa sangat rumit. Hanya karena dendamnya yang membakar jantung kepada Ki Margawa sana sajalah, maka dengan tekat yang membara, Sanggageni itu telah menyelesaikan bagian terumit dari keutuhan ilmunya. Perlahan-lahan Ki Sanggageni pun kemudian melangkah mendekati wajah patung iblis yang mengerikan itu. Dia ambilnya kitabnya yang lusuh itu. Kemudian dengan nada geram ia pun berkata, tidak seorang pun yang boleh memiliki ilmu setingkat dengan ilmuku. Sekarang atau pada waktu yang akan datang. Karena itu, iblis yang sakti yang disembah oleh segala makhluk yang memahami nilai hidupnya di bumi yang penuh dengan laknat ini, aku serahkan kembali kitabku kepadamu, agar tidak dapat jatuh ke tangan siapapun juga. Patung wajah iblis itu seakan-akan terdengar menggeram. Sementara itu, Ki Sanggageni telah menempatkan kitab itu ke mulut patung wajah iblis itu. Tiba-tiba saja asap yang tipis mengepul dari mulut patung itu. Kemudian api pun telah berhembus menjilat kitab di tangan Ki Sanggageni itu. Dalam sekejap kitab itu pun terbakar. Tetapi Ki Sanggageni sama sekali tidak merasakan panas api yang membakar kitab lusuhnya itu. Beberapa saat kemudian, maka kitab itu pun telah menjadi abu. Sementara itu Ki Sanggageni pun segera berlutut di hadapan patung wajah iblis itu sambil berkata, Terima kasih, iblis yang mulia. Aku akan mengemban tugas-tugasmu untuk menjunjung kebesaran namamu di bumi ini. Aku akan menjadi raja segala, Jahanam tidak ada seriangpun yang mampu mengimbangi kemampuanku. Aku akan datang kepada Kim Margawa sana untuk membalas dendam kekalahanku di padepokannya. Aku akan memenggal kepalanya dan membawanya kepadamu, ya iblis yang mulia. Terdengar gaung yang seakan-akan bergulung-gulung di dalam goa itu. Seakan-akan patung wajah itulah yang bergumam serta memberikan restu kepada Ki Sanggageni. Sejenak kemudian, Ki Sanggageni itu pun telah keluar dari dalam goa. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka rasa-rasanya langit dan bumi serta segala isinya sudah berada di bawah telapak kakinya. Aku harus meyakinkan diriku, bahwa aku adalah orang yang terkuat di muka bumi ini. Nama Ki Sanggageni itu merasa bahwa ia masih mempunyai waktu hampir dua bulan dari janjinya untuk pergi menemui Ki Margawa sana. Karena itu, maka dalam waktu itu, maka dalam waktu yang pendek itu, Ki Sanggageni ingin meyakinkan dirinya bahwa ilmunya adalah ilmu yang terbaik yang ada di muka bumi. Ada banyak sasaran geram Ki Sanggageni, tetapi bukan sekedar tikus-tikus kecil seperti Udiana, Wigati, Alapalapirak atau sebangsanya. Aku harus menemukan lawan yang diakini mempunyai kelebihan di antara segala orang yang berilmu tinggi. Sebelum pergi menemui Ki Margawa sana, maka Ki Sanggageni berniat untuk menemui seorang pertapa yang sudah lama tidak terdengar namanya. Seorang pertapa yang sebenarnya berada pada garis yang sama dengan Ki Sanggageni. Bahkan pertapa itu adalah kakak seperguruannya, yang sejak mereka masih berada di perguruan tidak pernah dapat dikalahkannya. Ia menjadi hantu di pesisi rutara berkata Ki Sanggageni di dalam hatinya. Ternyata Ki Sanggageni berniat memburu pertapa yang juga berlindung di bawah kuasa ilmu itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia sudah berhasil memutuskan ilmunya sekaligus untuk meyakinkan dirinya bahwa ia akan dapat mengalahkan Ki Margawa sana. Demikianlah, maka sekali lagi masih ada waktu. Ki Sanggageni itu pun telah meninggalkan pertapaannya menuju ke utara. Dalam perjalanannya menuju ke utara, maka di sepanjang jalan, Ki Sanggageni telah menamburkan banyak kematian. Keinginannya untuk meyakinkan bahwa ilmunya tidak terkalahkan, telah membuatnya menantang setiap nama yang menjuat di daerah yang dilewatinya. Di Ngadirja, Ki Sanggageni telah memporak-porandakan sebuah gerombolan yang sangat ditakuti oleh lingkungannya. Ketika Ki Sanggageni itu singgah di sebuah kedai, maka didengarnya nama sebuah gerombolan yang seakan-akan lelah menguasai seluruh daerah Ngadirja dan sekitarnya. Kiai Pentok, yang dipercaya lahir dari rahim seorang perempuan yang bersuamikan genderwa dari Gunung Prau, adalah orang yang sangat ditakuti. Wujud orang itu memang sangat menakutkan, apalagi tingkah lakunya. Bersama gerombolannya, maka Kiai Pentok seakan-akan memiliki kekuasaan yang tidak tertandingi oleh Ngadirja dan sekitarnya. Betapa kecuknya hati orang-orang Ngadirja jika mereka mendengar bahwa Kiai Pentok telah datang ke kademangan mereka. Kiai Pentok tidak saja minta upeti berupa uang dan perhiasan serta apa saja yang berharga. Tetapi setiap kali orang mendengar bahwa Kiai Pentok berada di Ngadirja, maka tidak ada perempuan muda yang berani keluar dari rohannya. Apalagi gadis-gadis yang sedang meningkat dewasa. Kiai Pentok adalah hantu yang sangat menakutkan bagi perempuan. Lebih buruk lagi, bahwa beberapa orang pengikutnya telah berbuat menirukan pemimpinnya yang mereka bangga-banggakan itu. Sudah lama penghuni kademangan Ngadirja ingin hadirnya seorang yang dapat melepaskan mereka dari cengkeraman Kiai Pentok yang menakutkan itu. Tetapi tidak ada orang yang dapat melakukannya. Ketika ada juga yang mencobanya, maka yang terjadi benar-benar mengerikan. Dua orang kakak beradik yang merasa dirinya mumpuni, yang mencoba untuk melawan Kiai Pentok, telah dibantai di hadapan banyak orang tanpa ampun. Kedua orang kakak beradik itu tidak lagi berbentuk ketika keduanya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan utama kademangan Ngadirja. Orang itu benar-benar anak gendero desis seorang laki-laki ebanan. SST. Jangan berkata begitu. Orang itu punya telinga di mana-mana. Mungkin di lincak ini pun ada telinganya sahut laki-laki kurus yang duduk di sebelahnya sambil mengunyah makanannya. Jika dalam setahun ini tidak ada orang yang dapat membebaskan kita dari cengkeramannya, maka Ngadirja akan menjadi hutan kembali. Kenapa? Semua penghuninya akan pergi mengungsi. Menyebar sampai kemana-mana. Kisang Gageni yang baru makan di kedai itu mendengar pembicaraan kedua orang itu, meskipun mereka agak terbisik. Dengan ilmunya Aji Saptap Pangrungu, Kisang Gageni mampu mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Karena itu, maka Kisang Gageni pun segera beringsut, duduk di dekat kedua orang yang sedang membicarakan orang yang dianggapnya anak gendero yang tinggal di lambung gunung prau itu. Tetapi tidak mudah bagi Kisang Gageni untuk memancing keterangan dari kedua orang itu. Bahkan mula-mula kedua orang itu menganggap bahwa Kisang Gageni adalah salah seorang pengikut Kiai Pantok. Apa kata kudesis yang seorang, di mana-mana terdapat telinga orang itu? Aku tidak menyebut namanya. Namun Kisang Gageni pun berkata, jangan takut, Kisanak. Aku bukan salah seorang kaki tangan orang yang kalian bicarakan itu. Jika Kisanak berdua menginginkan ada orang yang bersedia membantu orang-orang ngadir aja membebaskan diri dari tangan orang yang kasebut sangat menakutkan itu, maka aku akan bersedia membantu. Kedua orang itu memandang Kisang Gageni dengan wajah yang tegang. Bahkan mereka pun kemudian memandang kesekeliling mereka dengan kesan ketakutan. Kisanak berkata Kisang Gageni kemudian, katakan siapakah orang itu dan di mana tempat tinggalnya. Kedua orang itu masih saja tetap ragu-ragu. Mereka tidak berani menyebut nama Kipantok yang sangat menakutkan itu. Sudahlah Kisanak berkata salah seorang dari kedua orang itu, jangan mencari perkara. Orang itu tidak terlawan. Aku akan mencobanya jawab Kisang Gageni, aku sudah siap menghadapi segala kemungkinan, aku pun sudah tua, sehingga jika aku harus binasa oleh tangannya, aku tidak akan menyesal. Tetapi jika akulah yang membinasakan orang itu, maka akibatnya akan berarti bagi orang-orang ngadir aja. Kedua orang itu masih saja ragu-ragu. Dengan nada dalam ia pun berkata, Kisanak, aku bukan seorang pemerani. Aku tidak berani mengatakan apa-apa tentang orang itu. Kisang Gageni menarik nafas panjang. Katanya, baiklah. Jika Kisanak tidak berani mengatakan apa-apa tentang orang itu, biarlah aku memancingnya. Aku akan meneriakan tantangan di sepanjang jalan dekademangan ngadir aja. Orang itu tentu akan mendengarnya dan akan datang kepadaku. Jangan Kisanak. Jangan korbankan dirimu. Kau hanya seorang diri. Kecuali jikakah seorang prajurit Mataram bersama dengan sepasukan anak buahmu. Aku bukan prajurit. Tetapi aku tidak takut menghadapi siapapun. Sudah aku katakan bahwa aku sudah tua. Segala sesuatunya yang akan terjadi, biarlah terjadi. Kedua orang itu pun terdiam. Mereka sudah mencoba memperingatkan. Tetapi jika orang itu tidak menghiraukannya, maka itu terserah saja kepadanya. Kisanak. Namaku Sangga Gageni dari Gunung Sumbing. Katakan pada setiap orang bahwa aku menantang orang yang sangat ditakuti di ngadir aja ini siapapun orang itu. Kedua orang itu menarik nafas panjang. Sementara orang-orang yang lain yang berada di kedai itu pun terkejut mendengar tiba-tiba saja seseorang yang mengaku bernama Sangga Gageni itu telah sesumbar serta menantang orang yang paling ditakuti di ngadir aja ini. Tetapi Sangga Gageni pun kemudian berdiri dan berjalan mendekati pemilik kedai itu. Ia pun kemudian membayar harga makan dan minumannya. Ketika ia melangkah keluar pintu, maka di pintu kedai itu ia pun berkata lantang, Sampaikan kepada orang yang paling ditakuti itu, bahwa aku tidak takut kepadanya. Aku berniat membantu orang-orang ngadir aja membebaskan diri dari pengaruhnya yang buruk itu. Suasana di kedai itu justru telah mencengkam. Apalagi ketika Sangga Gageni itu berteriak di depan kedai itu kepada orang-orang lewat, Siapakah yang mengenal orang yang paling ditakuti di ngadir aja? Katakan kepadanya, bahwa aku menantangnya. Orang-orang yang mendengar suara Sangga Gageni itu menjadi sangat berdebar-debar. Bahkan Ki Sangga Gageni itu pun kemudian turun ke jalan sambil berteriak, Aku adalah Sangga Gageni dari Gunung Sumbing. Aku datang ke ngadir aja untuk membebaskan orang-orang ngadir aja dari kekuasaan orang yang tidak berperi kemanusiaan. Namun Ki Sangga Gageni sendiri terkejut mendengar suaranya. Bahkan timbul pertanyaan di dalam dirinya, apakah artinya berperi kemanusiaan? Tetapi ia pun segera menjawabnya sendiri, persetan dengan peri kemanusiaan. Pokoknya aku bertempur dengan orang itu untuk menguji kemampuan ilmuku. Ternyata sikap Ki Sangga Gageni itu telah menarik perhatian dua orang yang berwajah garang dengan golok yang besar terselip di lambungnya. Ketika sekali lagi orang itu mendengar tantangan orang yang mengaku bernama Ki Sangga Gageni itu, maka keduanya pun segera mendekatinya. Dengan garangnya seorang di antara mereka berkata, apa kepentinganmu sebenarnya dengan tantanganmu itu? Ki Sangga Gageni pun memandang kedua orang itu berganti-ganti. Dengan nada berat ia pun bertanya, siapakah kalian berdua, hi? Kami berdua adalah murid Kiai Pentok. Orang yang mungkin kau cari, karena Kiai Pentok adalah orang yang paling ditakuti di ngadir aja dan sekitarnya. Tidak seorang pun yang berani menyebut namanya, karena setiap lidah akan segera terbakar jika berani mengucapkan namanya. Siapa namanya bertanya Sangga Gageni? Kiai Pentok. Kiai Pentok. Kiai Pentok. Aku akan menyebut namanya sepuluh kali. Tetapi lidahku tidak terbakar. Anak iblis kau. Kau berani menghina Kiai Pentok. Aku memang anak iblis yang mulia. Dengar, panggil Kiai Pentok yang sudah membuat rakyat ngadir aja sengsara. Aku ingin mengakhiri perbuatannya itu. Kau gila. Bukankah kau belum tahu siapa Kiai Pentok itu? Aku tantang orang itu berperang tanding jika ia memang jantan serta memiliki keberanian sebesar namanya. Kau tidak usah mencari guruku. Sudah berada puluh orang yang dibunuhnya. Apakah gurumu menjadi ketakutan mendengar namaku, Kiai Sangga Gageni dari Gunung Sumbing? Kau memang sombong sekali. Biarlah kami berdua sajalah yang mengurusmu. Tidak perlu Kiai Pentok mendengar namamu. Kalian akan mati dengan kera yang lebih baik di tangan kami daripada kalian mati di tangan Kiai Pentok. Di tangan Kiai Pentok kau akan dibantai menjadi sayatan-sayatan tubuh sebelum kau benar-benar mati. Pergilah geram Kisang Gageni, panggil gurumu. Kalian jangan ikut campur. Aku akan menghentikan tingkah gurumu yang selalu menakut-nakuti orang ngadir aja. Kedua orang murid Kiai Pentok itu memang heran. Ada juga orang yang berani menantang guru mereka. Bahkan orang-orang yang mengamati Kisang Gageni dari jarak yang agak jauh itu pun merasa heran pula. Meskipun demikian, mereka berpengharapan. Orang yang sudah berani menantang Kiai Pentok itu tentu bukan sembelarang orang. Mudah-mudahan orang itu benar-benar mampu membebaskan ngadir aja dari cengkeraman manusia berhati binatang itu berharap orang-orang ngadir aja meskipun dengan ragu-ragu. Bahkan banyak di antara mereka yang mencemaskan keselamatan orang yang mengaku bernama Sang Gageni itu. Dalam pada itu, kedua orang yang mengaku murid Kiai Pentok itu pun segera bergeser mendekat. Seorang di antara mereka berkala, panggil kawan-kawanmu sekarang, sebelum kau mati. Aku datang sendiri ke ngadir aja. Aku akan menantang Kiai Pentok untuk berperang tanding. Karena itu, aku tidak memerlukan seorang kawan pun. Kecuali jika Kiai Pentok yang namanya mampu menakut-nakuti orang ngadir aja itu tidak berani turun melawan aku di arna perang tanding. Persetan Ka Sang Gageni. Kau harus mohon ampun atas kelancangan mulutmu menyebut nama guru. Apalagi kau sudah menantangnya. Karena itu, berlututlah di hadapan kami agar atas nama guru, kami mengampunimu. Kisang Gageni itu tertawa berkelanjangan. Katanya disela-sela derai tertawanya, Sudahlah. Pergilah. Sampaikan tantanganku kepada gurumu. Aku akan menunggu di sini. Jika gurumu tidak berani datang, maka aku akan mencari kepersembunyiannya. Mungkin ia telah bersembunyi di dapur dengan mengenakan pakaian seorang perempuan untuk menyelamatkan dirinya dari tanganku. Kedua orang murid Kiai Pentok itu telah kehabisan kesabaran. Keduanya pun segera melangkah semakin dekat. Seorang di antara mereka berkata, Bersiaplah. Aku akan mengoyak mulutmu. Jadi kalian akan melawan aku? Dengar. Aku adalah sang Gageni dari gunung sumbing. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan aku yang telah berguru tuntas kepada iblis yang mulia. Apalagi kecoa-kecoa kecil seperti kalian. Telinga kedua orang itu bagaikan disentuh api. Seorang di antara mereka tidak lagi dapat menahan dirinya. Ia pun segera meloncat sambil menjulurkan tangannya ke arah mulut Kiai Sang Gageni. Namun dengan gerakan yang sederhana Kiai Sang Gageni telah mengelak, sehingga tangan orang yang menyerangnya itu tidak menyentuh bibirnya. Namun seorang yang lain segera meloncat dengan kaki terjulur mengarah ke dada. Tetapi Kiai Sang Gageni pun sempat mengelak pula. Bahkan sambil merendah, Kiai Sang Gageni menyapu kaki lawannya yang lain tempat ia bertumpu. Orang itu pun terhempas jatuh. Sambil mengumpat orang itu pun segera meloncat bangkit. Tetapi demikian ia berdiri, kaki Sang Gagenilah yang telah menghantam tepat di arah jantung di dalam dadanya. Sekali lagi orang itu terpelanting dan jatuh terkapar di tanah. Sementara kawannya meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar mengarah ke kening Ki Sang Gageni. Tetapi Ki Sang Gageni merendahkan kepalanya, sehingga kaki itu terayun di atas kepalanya tanpa menyentuhnya sama sekali. Sementara itu, justru kaki Ki Sang Gageni yang terjulur lurus menghantam lambung. Murid Ki Eipentok itulah yang justru terlempar pula dan terbanting menimpa tanggul parit. Dan bahkan kemudian berguling ke dalam parit yang mengalir. Airnya yang jernih pun memercik menghambur ke atas tanggul. Orang itu segera meloncat bangkit. Tetapi pakaiannya telah menjadi basah kuyuk. Kedua orang murid Ki Eipentok itu pun mengumpat-umpat kasar. Tetapi sebenarnya lah bahwa mereka memang tidak berdaya. Ketika keduanya berloncatan menyerang, maka keduanya pun telah terlempar lagi, terpelanting dan saling berbenturan. Namun keduanya tidak mau segera mengakui kekalahan mereka. Mereka adalah murid-murid Ki Eipentok sehingga mereka tidak akan begitu mudahnya menyerah hanya setelah berkelahi sekejap. Karena itu, maka keduanya pun segera menarik golok mereka. Jangan lakukan itu berkata Ki Sang Gageni. Kau menjadi ketakutan melihat golokku? Aku memang takut bahwa aku akan membunuh kalian. Berdua. Jika perasaanku tidak terkendali, aku dapat berbuat apa saja, termasuk memenggal kepalamu. Karena itu, jangan mencoba bertempur dengan golokmu itu. Namun keduanya tidak menghiraukannya. Keduanya pun segera berloncatan sambil memutar golok mereka. Tetapi yang terjadi benar-benar membingungkan. Bukan saja orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Tetapi kedua orang murid Ki Eipentok itu sendiri tidak tahu bagaimana dapat terjadi, maka keduanya telah terluka oleh golok-golok mereka sendiri. Agaknya demikian mereka berdua menyerang, maka justru golok mereka masing-masing telah saling menyentuh saudara seperguruan mereka. Keduanya pun telah terluka. Darah mengalir dari luka mereka yang dalam. Seorang terluka di bawahnya sedangkan yang seorang di lambungnya. Kedua orang itu pun segera menyadari, bahwa orang yang menyebut dirinya bernama Sangga Geni itu adalah orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga mereka berdua tidak akan mampu mengimbanginya. Dalam pada itu, Ki Sangga Geni pun tidak memburu mereka. Bahkan Ki Sangga Geni itu pun kemudian berdiri sambil bertolak pinggang. Katanya, nah, pergilah. Jika kalian tidak mau pergi, maka aku akan membunuh kalian di sini. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Ki Sangga Geni berkata selanjutnya, pergilah menemui gurumu. Katakan kepada Kiai Pentok, bahwa aku menantang untuk tanding. Aku akan berada di sini esok pagi, pada wayah beduk. Aku akan bertarung melawan Kiai Pentok pada saat matahari mencapai puncak. Sekarang sekali lagi aku peringatkan, pergilah sebelum aku berubah pendirian. Sebelum aku berniat membunuh salah seorang di antara kalian. Kedua orang yang sudah terluka itu tidak menjawab lagi. Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu untuk menemui gurunya Kiai Pentok di seorangnya. Esok, wayah beduk, Kiai Pentok ditantang berperang tanding oleh Ki Sangga Geni di tempat itu. Orang-orang ngadi reja pun menjadi gempar. Berita tentang perang tanding itu segera tersebar. Berbagai tanggapan diberikan oleh orang-orang ngadi reja, sehingga di hari itu, setiap orang yang berbicara dengan orang lain, tentu menyangkut perang tanding yang akan berlangsung esok wayah beduk. Orang-orang tua, orang-orang yang masih terhitung muda, anak-anak muda dan remaja, bahwa perempuan pun berbicara tentang perang tanding yang akan berlangsung itu. Orang yang menantang perang tanding itu masih belum mengenal, siapakah lawannya berkata seorang laki-laki yang kumisnya sudah ubanan. Seorang tetangganya pun menyahut sambil menarik nafas panjang, aku kasihan kepada orang itu. Agaknya orang itu adalah orang yang sombong, yang merasa dirinya memiliki ilmu yang tidak terkalahkan. Tetapi di sini, ia akan bertemu dengan Kiai Pentok. Seorang tetangganya yang lain pun berkata, seingatku, sudah lebih dari lima orang yang sengaja mencari Kiai Pentok. Tetapi mereka semuanya telah dibinasakan dengan kera yang sangat mengerikan. Orang yang pertama pun menyahut, jangan sebut namanya. Lidahmu dapat terbakar. Orang itu memiliki kekuatan di luar kekuatan manusia sewajarnya, karena ia anak generwa dari Gunung Praw. Aku menyebut namanya tanpa berniat merendahkannya. Aku justru menganggapnya orang terkuat yang sulit untuk dikalahkan oleh siapapun juga. Orang yang menyebut dirinya sangga geni itu adalah orang keenam. Ia akan mati dengan kera yang sangat menyakitkan sebagaimana kelima orang yang terdahulu. Tetapi seorang yang duduk tidak terlalu jauh dari mereka pun menyahut, apakah kita tidak berharap, bahwa pada suatu ketika ada orang yang mampu membebaskan kita? Tentu. Tetapi kita tidak dapat meranjak dari kenyataan, bahwa orang itu tidak terkalahkan. Orang-orang yang mempunyai keberanian untuk mencoba melawannya, akhirnya terpuruk ke dalam nasib yang sangat buruk. Orang-orang itu menarik nafas panjang. Kenyataan itulah yang memang telah terjadi. Jika kemudian tampil seorang lagi, maka akhirnya hanyalah membuat Kiai Pentok menjadi semakin garang. Bahkan ada juga orang yang berniat memperingatkan kisangga geni, agar ia membatalkan niatnya untuk berperang tanding. Ketika kemudian malam turun, tidak seorang pun tahu, di mana kisangga geni itu berada. Ia seakan-akan hilang begitu saja dari ngadi reja, sementara ia telah menantang Kiai Pentok untuk berperang tanding. Tetapi ada juga orang yang justru berharap kisangga geni itu tidak bersungguh-sungguh. Tetapi pada saatnya ia tidak berada di tempat. Tetapi tidak kurang pula orang yang berharap beda. Seorang di antara mereka bergumam, dengan mudahnya orang itu mengalahkan dua orang yang menyebut dirinya murid Kiai Pentok. Jika demikian, apakah tidak berarti bahwa orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi? Yang dikalahkan dengan mudah adalah murid Kiai Pentok. Mungkin keduanya murid pemula yang belum mampu berbuat apa-apa. Tetapi nampaknya mereka bukan kanak-kanak lagi. Ya, tetapi ia baru saja berada di perguruan Kiai Pentok. Demikianlah, jika saja dapat didengar bersama-sama, maka di atas ngadi reja itu tentu berdengung gaung yang menggelarkan langit, pembericaraan tentang perang tanding yang akan terjadi esok wayah beduk. Dalam pada itu, ketika matahari terbit di ngadi reja di keesokan harinya, maka orang-orang ngadi reja telah sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka berniat untuk melihat, meskipun dari kejauhan, perang tanding yang akan terjadi antara Kiai Pentok dengan penantangnya, seorang yang menyebut dirinya Kisangga Geni dari Gunung Sumbing. Jika Kiai Pentok itu anak genderwa dari Gunung Prau, apakah Kisangga Geni itu juga anak genderwa dari Gunung Sumbing bertanya seseorang? Entahlah jawab tetangganya. Sebenarnya lah mendekati wayah beduk, orang-orang ngadi reja, terutama laki-laki, telah bertebaran di sekitar tempat akan dilangsungkannya perang tanding. Menjelang wayah beduk, ternyata Kisangga Geni telah memenuhi janjinya. Ia telah hadir di tempat yang ditentukannya sendiri. Mumpung belum wayah beduk, seseorang telah memberanikan diri mendekati Kisangga Geni itu. Kisanak berkata orang itu, kami seluruh rakyat ngadi reja menaruh harapan kepada Kisanak. Tetapi aku ingin memperingatkan kepada Kisanak, bahwa orang yang akan Kisanak hadapi adalah bukan orang sewajarnya. Ia adalah anak genderwa dari Gunung Prau. Ia dapat berbuat apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Terima kasih atas kepedulian Kisanak. Tetapi harap Kisanak mengetahui. Aku adalah anak iblis dari Gunung Sumbing. Tentu saja bukan anak menurut wujud kewadagan. Tetapi aku mendapatkan ilmu dari iblis yang mulia. Sedangkan cerita anak genderwa itu sudah sering aku dengar sejak aku kecil. Cerita tentang anak genderwa itu sama sekali tidak benar. Mungkin anak itu lahir tanpa diketahui siapa ayahnya, sehingga orang-orang di sekitarnya menganggapnya anak genderwa. Kisanak. Seandainya seperti yang Kisanak katakan. Tetapi orang itu benar-benar orang yang bengis. Aku tahu bahwa jika orang itu mendengar apa yang aku katakan kepada Kisanak, maka aku pun akan menjadi korbannya. Tetapi aku harap bahwa orang itu tidak mendengar. Masih ada waktu sebelum wayah beduk hari ini. Sudahlah Kisanak. Menyingkirlah. Jika harus menjadi korban, biarlah aku yang menjadi korban. Bukan kau dan bukan rakyat ngadir reja. Orang itu menarik nafas panjang. Sementara itu Kisanak Gagini pun berkata, Menyingkirlah, agar kau tidak dianggap berhianat oleh kiai pentok yang bengis itu. Orang itu pun segera meninggalkan Kisanak Gagini. Jika waktunya tiba, sedangkan ia masih berbincang dengan orang yang mengaku bernama Sanggagini, maka ia memang dapat dituduh berhianat. Sementara itu, matahari pun beringsut semakin tinggi, sehingga akhirnya matahari itu pun sampai ke puncaknya. Pengah hari desis Kisanak Gagini, apakah orang yang bernama kiai pentok itu tidak mau datang? Namun ketika Kisanak Gagini itu memandang berkeliling, maka Kisanak Gagini itu melihat seorang yang bertubuh tinggi, besar, berdada lebar, berdiri di simpang empat beberapa puluh langkah dari tempat Kisanak Gagini berdiri. Di belakangnya berdiri dua orang muridnya. Seorang di antara mereka memegang sebuah kapak yang besar. Kapak bajak putih yang berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Kisanak Gagini pun kemudian bergeser. Di luar sadarnya Kisanak Gagini pun merabah hulu pedangnya. Pedang yang daunnya berwarna kehitam-hitaman dengan pamer yang berkerlipan dari pangkal sampai ke ujungnya. Orang yang berdiri di simpang empat itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati Kisanak Gagini. Semakin lama wajahnya menjadi semakin jelas. Seperti yang dikatakan orang, maka wajah orang itu nampak menakutkan. Tetapi karena ketajaman penglihatan Kisanak Gagini, maka ia pun berdesis, wajah itu penuh dengan cacat sehingga nampak menakutkan. Agaknya karena itulah maka orang itu disebut anak genderwo. Sementara itu, Kiai Pentok itu sendiri mempunyai kepentingan dengan sebutan anak genderwo itu, karena dengan demikian maka ia akan menjadi semakin ditakuti orang. Kisanak Gagini itu pun kemudian berdiri tegak, menunggu Kiai Pentok menjadi semakin dekat. Beberapa langkah di hadapan Kisanak Gagini, Kiai Pentok itu pun berhenti. Dipandanginya Kisanak Gagini dengan tajamnya, sehingga seakan-akan matanya yang cekung itu telah menyala. Kaukah yang menantang aku bertanya Kiai Pentok kepada Kisanak Gagini dengan suara yang parau. Namun suara yang parau itu ternyata telah menggetarkan udara di sekitarnya bahkan getaran itu bagaikan mengetuk-ketuk jantung di dalam dada. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu pada jarak yang agak jauh, merasakan getar itu, sehingga dada mereka telah berguncang-guncang. Kisanak Gagini justru tertawa. Katanya, selamat siang Kiai Pentok. Aku memang ingin berkenalan dengan orang yang dengan kukunya mampu mencengkam kademangan Ngadirja dan sekitarnya, sehingga sangat ditakuti oleh sesama. Semua kemauannya harus terjadi dan bahkan kemauannya yang tidak wajar sekalipun. Ya, semua yang aku kehendaki harus terjadi suaranya menjadi semakin parau, sekarang kau datang untuk melintangkan diri di hadapan langkahku di Ngadirja dan sekitarnya ini. Benar sahut kisang Gagini, aku sudah muak mendengar cerita tentang seorang yang dengan mutlak menguasai satu lingkungan tertentu, bukan dalam arti memberikan perlindungan tetapi justru sebaliknya. Sang Gagini, apakah kau sadari apa yang kau lakukan sekarang ini? Ya, aku menyadari sepenuhnya. Aku berhadapan dengan seorang yang bernama Kiai Pentok, yang mengaku anak genderwo dari Gunung Perau agar namanya semakin ditakuti. Orang yang telah memanfaatkan cacat di wajahnya untuk menambah wibawanya. Cukup bentak Kiai Pentok, agaknya kau memang belum mengenal aku dengan baik. Kau seharusnya tahu, bahwa beberapa orang yang datang sebelum kau datang, telah mengalami nasib buruk. Lebih dari lima orang telah aku bantai di Ngadirja dan sekitarnya. Tetapi aku tidak pernah merasa puas, karena mereka adalah orang-orang yang sekedar ingin menyombongkan diri. Aku benci kepada orang-orang seperti itu, sehingga aku hancurkan mereka menjadi debu. Sekarang aku berhadapan dengan orang yang juga menantang aku. Mudah-mudahan kau dapat sedikit memberikan imbangan jika kita benar-benar akan bermain. Tetapi jika tidak, maka kau akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang yang pernah datang kepada aku. Aku akan mengulitimu dan melemparkan tubuhmu kepada anjing-anjing liar. Aku sudah mendengar cerita tentang kebengisanmu. Tentang keganasan sikapmu yang tidak berperi kemanusiaan. Aku telah mendengar, bahwa sifatmu tidak kurang dari sifat binatang buas dan liar itu. Sekarang aku datang untuk menghentikannya. Aku datang untuk membunuhmu. Kiai Pentok itu pun tertawa meledak. Di sela-sela derai tertawanya ia pun berkata, kau boleh bermimpi sekarang meskipun wayah beduk nerandang seperti ini. Sebelumkah sendiri terkapar di bawah teriknya matahari. Bagus. Kita akan melihat, siapakah yang bermimpi sekarang ini. Kiai Pentok itu pun melangkah maju lagi. Demikian pula Ki Sang Gagini. Jangan sesali kematianmu, Sang Gagini. Kau hanya sekedar akan munduh Wohing Pakarti. Sang Gagini itu tidak menjawab lagi. Tetapi Sang Gagini itu sempat terkejut ketika ia mendengar Kiai Pentok itu. Sekali lagi orang itu terpelanting dan jatuh terkapar di tanah. Sementara kawannya meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya terayun mendatar mengarah ke keningki Sang Gagini. Tiba-tiba tanpa ancang-ancang telah berteriak keras sekali. Suaranya bergemah melingkar-lingkar, mengumandang bagaikan mengguncang alam di sekitarnya. Orang-orang Ngadi Reja yang berniat melihat perang tanding itu dari kejauhan telah memegangi dadanya dengan telapak tangan. Isi dadanya terasa telah terguncang oleh teriakan. Kiai Pentok yang seakan-akan telah mengguncang alam di sekitarnya itu. Tetapi teriakan itu hanya sekedar mengejutkan saja bagi Ki Sang Gagini yang tidak mengira bahwa Kiai Pentok itu akan berteriak. Tetapi getar teriakan serta kumandangnya sama sekali tidak menggoyahkan jantungnya. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah berhadapan. Bahwa teriakannya tidak menggetarkan jantung Ki Sang Gagini merupakan peringatan bagi Kiai Pentok, bahwa lawannya kali ini memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Tetapi Kiai Pentok tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang mampu mengimbangi kemampuannya. Bagi Kiai Pentok, maka ilmunya adalah ilmu yang tertinggi yang pernah digapai oleh seseorang. Karena itu, maka semua orang yang mencoba melawannya akan dapat dikalahkannya, siapapun orang itu. Bahkan pada suatu saat Kiai Pentok berniat untuk berhadapan dengan para pemimpin di Mataram. Karena itu, siapapun yang berada di hadapannya, beberapa saat lagi tentu akan terkapar mati di hadapannya. Ki Sang Gagini yang terkejut itu segera dapat menguasai dirinya. Bahkan ia pun kemudian justru melangkah semakin dekat. Tiba-tiba saja kaki Ki Sang Gagini itu pun telah terjulur ke arah lambung. Kiai Pentok bergeser setapak. Tetapi menjadi tabiatnya, bahwa Kiai Pentok itu tidak senang jika ia didahului. Karena itu, tanpa ancang-ancang maka Kiai Pentok itu pun segera meloncat menyerang seperti banjir bandang. Sekali lagi Ki Sang Gagini terkejut. Sikap Kiai Pentok itu memang tidak banyak dilakukan orang. Namun Ki Sang Gagini yang menyimpan pengalaman sebangsal itu, dengan cepat mengelak dan bahkan kemudian menyesuaikan diri dengan serangan-serangan lawannya yang datang beruntun itu. Bahkan Kiai Pentoklah yang kemudian terkejut, bahwa Ki Sang Gagini yang berloncatan surut itu, tiba-tiba saja telah melenting dengan cepat sambil mengayunkan tangannya mendatar. Hampir saja tangan Ki Sang Gagini itu mengenai keningnya. Tetapi Kiai Pentok masih berhasil menarik dan memiringkan kepalanya, sehingga serangan Ki Sang Gagini tidak mengenainya. Meskipun demikian, Kiai Pentok yang kemudian meloncat mengambil jarak itu harus mengerutkan dahinya. Ia merasakan sambaran angin serangan Ki Sang Gagini yang tidak mengenainya itu bagaikan menyengat kulitnya. Gila orang ini berkata Kiai Pentok di dalam hatinya, ternyata orang ini memiliki bekal yang cukup untuk datang menemuiku. Karena itu, maka Kiai Pentok pun berkata, mudah-mudahan kau dapat memberikan sedikit kepuasan kepadaku. Selama ini aku tidak pernah mendapatkan lawan yang jangankan seimbang, sekedar memberikan perlawanan pun tidak mampu. Nampaknya kau agak berbeda Sang Gagini. Ya, aku pun merasa bahwa di Ngadirja aku akan mendapat lawan yang mampu memberikan sedikit perlawanan. Sudah lama aku tidak menemukan orang seperti kau ini. Persetan Sang Gagini geram Kiai Pentok, kau jangan merasa dirimu mampu mengimbangi ilmuku. Kita baru mulai. Kita belum menyentuh tataran ilmu yang sesungguhnya. Terutama aku. Aku sedang melakukan sedikit pemanasan. Apakah kau kira aku sudah mulai? Bahkan rasa-rasanya aku mulai mengantuk. Kiai Pentok pun menggeram. Namun kemudian ia mulai bergeser. Langkah-langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan tiba-tiba saja Kiai Pentok pun telah melenting sambil menjulurkan kakinya. Dengan demikian, maka pertarungan yang sebenarnya pun telah berlangsung. Keduanya segera meningkatkan ilmu mereka semakin lama semakin tinggi. Namun Kiai Pentok harus mengakui bahwa lawannya kali ini adalah seorang yang memiliki bekal yang memadai. Jika lawan-lawannya sebelumnya pada tataran yang sama telah terkapar dan tidak mampu memberikan perlawanan lagi, sehingga Kiai Pentok itu dapat memperlakukan mereka sesuka hatinya, namun pada saat itu, lawannya masih saja mampu memberikan perlawanan yang dapat mengimbangi ilmunya. Kedua orang yang datang bersama Kiai Pentok itu pun menjadi semakin tegang. Mereka tidak pernah melihat seseorang yang mampu memberikan perlawanan yang demikian gigihnya menghadapi Kiai Pentok. Apalagi ketika mereka melihat kaki sangga geni itu sempat menghantam lambung Kiai Pentok, sehingga Kiai Pentok itu tergetar surut selangkah. Gila orang ini geram Kiai Pentok, kau benar-benar tidak tahu diri. Kau telah melakukan kesalahan yang sangat besar, sehingga kau akan menyesalinya di saat-saat terakhir hidupmu. Kau akan menderita menjelang kematianmu. Aku akan mengikatmu di bawah grojogan. Namun demikian mulut Kiai Pentok itu terkatup, kisangga geni itu meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tubuhnya berputar dan kakinya terayun mendatar. Tidak seorang pun pernah menduga, bahwa Kiai Pentok akan mendapat serangan yang demikian cepat dan kerasnya, sehingga Kiai Pentok itu tidak sempat mengelap atau menangkisnya. Serangan kaki kisangga geni itu benar-benar mengenai kening Kiai Pentok, sehingga Kiai Pentok itu terpelanting dan jatuh ke samping. Kisangga geni tidak memburunya. Ia berdiri saja memandang saat Kiai Pentok itu meloncat bangkit sambil mengumpat-umpat kasar. Sambil mengusap keningnya yang terasanya di Kiai Pentok itu pun mengeram, kau telah menyuruhkan kepalamu di kandang serigala. Sebut nama orang tuamu sebelum aku akhiri hidupmu. Kisangga geni yang berdiri tegak itu pun menyahut, kau terlalu banyak bicara. Tetapi kau tidak mampu berbuat apa-apa. Jantung Kiai Pentok itu pun serasa telah membara oleh kemarahan yang membakar seisi dadanya. Kiai Pentok itu pun kemudian berteriak keras sekali, sehingga rasa-rasanya seluruh kademangan ngadir reja itu terguncang. Orang-orang yang memperhatikan pertarungan itu dari tempat yang jauh merasakan getar suara Kiai Pentok itu bagaikan menusuk dada, sehingga tanpa mereka sadari, mereka telah menahan gejolak dada mereka dengan telapak tangan. Demikianlah sesaat lagi, maka pertempuran pun telah berkobar lagi. Semakin lama semakin sengit. Kedua belah pihak telah berhasil menembus pertahanan lawan, sehingga serangan-serangan mereka mampu mengenai sasaran. Kisang Gagani pun telah tergetar beberapa langkah surut ketika telapak tangan Kiai Pentok itu berhasil mengenai dadanya. Bahkan terasa dada Kisang Gagani itu menjadi sesat. Telapak tangan Kiai Pentok itu bagaikan tapak besi yang menghantam iga-iganya sehingga seakan-akan iga-iganya menjadi retak. Tetapi dengan mengambil jarak, Kisang Gagani sempat menarik nafas panjang. Di tingkatnya daya lahan tubuhnya, sehingga rasa-rasanya nyeri di dadanya itu pun dengan cepat berangsur hilang. Kiai Pentok yang berusaha memburunya, segera melenting tinggi. Tubuhnya meluncur dengan kaki terjulur seperti sebatang lembing yang dilontarkan dengan kekuatan raksasa. Tetapi Kisang Gagani dengan sengaja tidak menghindarinya. Kisang Gagani ingin menunjukkan kepada lawannya bahwa ia pun memiliki kekuatan yang besar. Karena itu, maka Kisang Gagani sengaja membentur serangan Kiai Pentok itu dengan menyilangkan tangannya di dadanya. Yang terjadi adalah benturan kekuatan yang sangat besar. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Kisang Gagani menahan serangan yang sangat kuat itu. Namun Kisang Gagani pun telah tergetar selangkah surut. Terasa tangan dan bahkan dadanya menjadi sakit. Sekali lagi tulang-tulang iganya serasa menjadi retak. Namun dengan mengerahkan daya tahannya, maka nyeri itu pun perlahan-lahan dapat ratasi. Sementara itu, Kiai Pentok pun telah terdorong surut beberapa langkah. Namun Kiai Pentok masih mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Kiai Pentok itu tidak jatuh terlentang di tanah. Meskipun demikian, maka kemarahan Kiai Pentok pun telah membakar rubun-ubunnya. Ternyata kali ini ia benar-benar menghadapi lawan yang sangat berat. Sebelumnya lawan-lawan Kiai Pentok tidak mampu bertahan sepenginang. Tetapi kali ini, Ki Sangga Geni itu bahkan mampu menggoyahkan pertahanannya. Kiai Pentok yang marah itu mengumpat kasar. Ia pun kemudian memberi isyarat kepada orang yang menyertainya serta membawa kapaknya, yang agaknya adalah senjata andalannya. Sangga Geni geram Kiai Pentok, aku akan merasa puas mendapat lawan yang cukup baik kali ini. Tetapi aku sudah jemuh bermain terlalu lama. Sekarang aku akan sampai pada balas terakhir kesabaranku. Aku akan membelah kepalamu dengan kapaku ini. Ki Sangga Geni berdiri tegak dengan wajah yang tegang. Pandangan matanya bagaikan menyala memperhatikan kapak orang yang menyebut dirinya Kiai Pentok itu. Sangga Geni, kau memperhatikan kapaku ini. Sebentar lagi aku akan membelah kepalamu menjadi segar merapat. Ki Sangga Geni termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun berkata, belum lagi kulitmu terluka, kau sudah menyiapkan senjatamu. Baiklah jika kau banggakan kapakmu itu, maka aku pun akan membanggakan pedangku. Tetapi bermain-main dengan senjata biasanya akan memperpendek umur salah seorang di antara kita. Tetapi agaknya kali ini, kaulah yang akan terkapar mati. Kau ternyata adalah orang yang paling sombong yang pernah aku temui. Tetapi karena itulah, maka kau adalah orang yang akan mengalami nasib paling buruk di antara mereka yang pernah dalam kepadaku. Sangga Geni tidak menjawab. Tetapi di tangannya telah tergenggam pedangnya yang kehitam-hitaman dengan pamornya yang berkeredipan memantulkan cahaya matahari dari pangkal sampai ke ujungnya. Kau adalah orang yang paling malang, kiai pentok. Kau yang ditakuti oleh orang-orang ngadi reja dan sekelilingnya, akhirnya harus mati di hadapan mereka. Pedangku yang sudah aku tarik dari warangkanya ini, akan menjadi haus. Hanya darahmulah yang akan dapat mengobatinya. Gila kau Sangga Geni. Kau kira kau ini siapa? Kau benar-benar tidak mengenalku serta kapaku ini. Jadi kau ini siapa? Bukankah kau mengaku anak genderwa dari Gungpau? Tetapi pengakuanmu itu tidak dapat menakuti aku, karena dongeng itu adalah dongeng ngayawara, sekedar untuk membuat orang semakin takut kepadamu. Sementara itu, kau juga tidak mengenalku. Tetapi pada akhirnya, kau akan mengakui bahwa kau tidak akan berdaya menghadapi aku. Akulah yang akan membebaskan orang-orang ngadi reja dari cengkeraman tanganmu. Kiai pentok tidak menjawab. Tetapi Kiai pentok pun segera meloncat menyerang dengan kapaknya. Tetapi dengan tangkasnya Sangga Geni menangki sayunan kapak itu dengan pedangnya. Ketika kedua senjata itu beradu, maka bunga api pun telah memercik ke segala arah. Demikianlah, maka keduanya telah melanjutkan pertarungan mereka. Keduanya telah menggenggam senjata masing-masing di tangan. Kiai pentok yang bertubuh raksasa itu mengayun-ayunkan kapaknya yang besar dengan garangnya. Sementara itu, Kiai Sangga Geni lelah memutar pedangnya, sehingga seakan-akan di sekitar tubuhnya telah melingkar kabut tipis yang kehitam-hitaman. Dengan demikian, maka pertarungan itu menjadi semakin menggetarkan jantung. Keduanya berloncatan dengan tangkasnya. Bahkan pertarungan itu sekali-sekali seakan-akan terjadi di udara. Seakan-akan keduanya mampu terbang dan bertarung dengan dasyatnya. Kedua orang yang datang bersama Kiai pentok itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang demikian dasyatnya. Setiap kali Kiai pentok hanya memerlukan waktu tidak terlalu lama untuk menghentikan pertarungan serta menundukkan lawan-lawannya. Kemudian memperlakukannya sekehendak hatimu sehingga lawan-lawannya itu terbunuh. Tetapi kali ini Kiai pentok benar-benar harus mengerahkan tenaganya untuk mengimbangi lawannya. Namun betapapun Kiai pentok meningkatkan ilmunya, ternyata ia tidak mampu menghentikan perlawanan Kisang Gaggeni. Meskipun kapaknya berhasil melukai Kisang Gaggeni, tetapi ujung pedang Kisang Gaggeni pun telah menggores bahunya, lengannya dan bahkan dadanya. Kemarahan Kiai pentok telah sampai puncaknya. Tiba-tiba saja ia pun segera meloncat surut untuk mengambil jarak. Kisang Gaggeni tidak memburunya. Ia menjadi ragu-ragu. Apalagi ketika ia melihat Kiai pentok itu menyerahkan kapaknya kepada pengikutnya. Dengan demikian, Kisang Gaggeni pun sadar bahwa Kiai pentok akan memergunakan ilmu pamungkasnya untuk mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, maka Kisang Gaggeni pun segera menyarungkan pedangnya. Ketika Kiai pentok mengambil ancang-ancang, maka Kisang Gaggeni pun melakukannya pula. Sejenak kemudian, tiba-tiba seakan-akan meluncur dari telapak tangan Kiai pentok yang terbuka dan dihentakannya menghadap kepada Kisang Gaggeni, gumpalan cahaya yang kemerah-merahan. Namun pada saat yang hampir bersamaan, Kisang Gaggeni pun telah meluncurkan segumpal bulatan api yang merah keputihan seperti bara besi baja. Kedua kekuatan ilmu yang sangat tinggi itu pun telah berbenturan. Gelombang getarnya seakan-akan telah saling mendorong dengan kekuatan yang sangat tinggi. Benturan diwa ilmu puncak yang sangat tinggi itu merupakan penentuan siapakah yang terbaik dari kedua orang itu. Kisang Gaggeni pun terdorong beberapa langkah surut. Dadanya bagaikan dihentak oleh segumpal batu padas, sehingga tulang-tulang iganya bagaikan berpatahan. Nafasnya pun menjadi sesat. Sejenak Kisang Gaggeni itu pun terhuyung-huyung. Kemudian ia pun jatuh berlutut sambil menyanggah tubuhnya dengan kedua belah tangannya. Dari sela-sela bibirnya, nampak darah yang meleleh, kemudian menitik di tanah. Sementara itu, Kiai Pentok pun telah terdorong beberapa langkah surut. Ternyata bahwa ilmu Kisang Gaggeni masih selapis di atas ilmunya. Sehingga karena itu, maka Kiai Pentok tidak mampu mengatasinya meskipun ia sudah mengerahkan daya tahannya. Kiai Pentok itu pun kemudian jatuh terjerembap di tanah. Kedua orang pengikutnya pun segera berlari-lari mendekatinya. Artinya, mereka perlahan-lahan telah menelentangkan tubuh Kiai Pentok yang sudah tidak berdaya. Bahkan sejenak kemudian, nafas Kiai Pentok itu pun menjadi semakin sendar, sehingga akhirnya, nafasnya itu pun berhenti mengalir. Kedua orang pengikutnya menjadi sangat marah. Apalagi ketika mereka melihat Kisang Gaggeni yang berlutut dengan lemahnya. Kau telah membunuh guru. Kau pun harus mati pula geram seorang di antara mereka. Kedua orang itu pun segera bangkit. Seorang di antaranya telah mengayun-ayunkan kapak Kiai Pentok yang besar itu. Namun langkah mereka terhenti. Seorang tua yang rambutnya sudah ubanan berkata lantang, sudah cukup. Pentok telah memetik buah dari tanamannya sendiri. Kiai, kedua orang itu pun bergumam, Kiai berada di sini. Aku melihat apa yang terjadi. Kemarin ketika berita tentang perang tanding ini tersebar, telah timbul niatku untuk menyaksikannya. Karena yang terjadi adalah perang tanding, maka kalian tidak dapat ikut campur. Jika Pentok harus mati dalam perang tanding ini, maka itulah yang telah terjadi. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Bawa tubuh itu pulang ke sorangnya. Nanti aku akan segera menyusul. Kedua orang itu pun kemudian telah mengusung tubuh Kiai Pentok yang tinggi dan besar itu ke sorangnya. Sementara itu, orang tua yang rambutnya telah memutih itu pun melangkah mendekati Kisang Gagani yang tertatih-tatih bangkit berdiri. Kemenangan Kisang Gagani telah membuat orang-orang Ngadi Reja bersorak di dalam hati. Namun mereka kemudian menjadi tegang kembali ketika orang berambut putih itu melangkah mendekati Kisang Gagani yang nampaknya juga terluka di bagian dalam tubuhnya. Tetapi agaknya orang berambut putih itu tidak bersikap bermusuhan dengan Kisang Gagani. Kisang Gagani berkata orang itu, kau telah terluka. Sebaiknya kau beristirahat dahulu. Kisang Gagani termangu-mangu sejenak. Ia memang terluka. Tetapi ia tidak tahu di mana ia harus beristirahat. Kemenanganmu adalah kemenangan orang-orang Ngadi Reja. Karena itu, maka setiap orang Ngadi Reja akan dapat menerimamu dengan senang hati. Kisang Gagani menarik nafas panjang. Ia mencoba untuk mengurangi rasa sakitnya dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Marilah. Aku akan membawamu ke banjar. Kau siapa Kisana? Aku saudara sepupu orang yang menyebut dirinya Kiai Pentok. Pentok menyebutku Kakang. Kau akan membalas dendam kematian Kiai Pentok? Tidak. Yang kau lakukan adalah perang tanding. Aku harus menghormati kemenanganmu. Kisang Gagani termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang itu telah membantu melangkah menuju ke banjar Kademangan Ngadi Reja. Dalam waktu singkat, maka para bebahu pun telah berada di banjar. Di halaman banjar pun telah berkumpul banyak orang. Sementara itu, orang berambut ubanan itu masih berada di banjar itu pula. Tetapi orang itu berkata, aku tidak ingin bermusuhan dengan kalian. Para bebahu masih saja nampak curiga. Sementara itu, Kisang Gagani duduk di peringgitan banjar Kademangan. Seseorang telah memberikan minuman kepadanya. Demikian Kisang Gagani meneguk minuman itu, terasa tubuhnya menjadi agar segar. Apa yang akan kau lakukan terhadapku? Kisanak bertanya Kisang Gagani kepada orang berambut ubanan itu. Sudah aku katakan, bahwa aku tidak akan berbuat apa-apa, karena yang kau lakukan adalah perang tanding. Tetapi aku pun dapat mengerti, bahwa kau telah mencuriga aku karena aku adalah kakak sepupu Kiei Pentok yang telah kau bunuh. Namun aku tidak akan menodai kejujuran dalam perang tanding yang sudah kau lakukan melawan Pentok. Terima kasih, Kisanak berkata Kisang Gagani. Mudah-mudahan para murid Kiei Pentok pun dapat mengerti apa yang telah terjadi sebagaimana Kisanak. Aku akan menjelaskan kepada mereka berkata orang berambut putih itu. Bahkan ia pun kemudian berkata, sementara itu, jika Kisang Gagani tidak berkeberatan, aku akan mencoba mengobati luka-luka dalam Kisang Gagani. Agaknya luka-luka dalam Kisang Gagani memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Terima kasih, Kisanak. Aku sudah membawa beberapa jenis obat sendiri. Aku akan mencoba mengobati luka-lukaku ini. Orang berambut ubanan itu menarik nafas panjang. Namun ia pun menyadari, bahwa Kisang Gagani tentu tidak akan dapat dengan serta-merta mempercayainya. Namun orang itu tidak ingin mempersoalkannya. Sementara itu, maka orang-orang Ngadiraja pun menjadi semakin banyak terdatangan. Seorang perempuan tiba-tiba saja telah berlari naik ke perincitan. Ia pun menjatuhkan dirinya di hadapan Kisang Gagani sambil menangis. Katanya disela-sela tangisnya, aku mengucapkan terima kasih, Kisang Gagani. Kisang Gagani telah menghukum orang yang telah menyiksa keluargaku. Anak perempuanku satu-satunya yang telah dibawa Kiai Pentok selama sepekan kesarangnya telah pulang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia telah kehilangan kesadarannya. Ia menjadi gila. Bahkan tiga hari setelah ia berada di rumah, ia telah membunuh diri. Kisang Gagani menarik nafas panjang. Tangis perempuan itu ternyata telah menyentuh hatinya. Tidak hanya perempuan itu saja yang telah menyatakan terima kasih mereka kepada Kisang Gagani. Kematian Kiai Pentok merupakan permulaan dari satu kehidupan baru di Ngadiraja. Meskipun Kiai Pentok mempunyai beberapa orang pengikut, tetapi orang-orang Ngadiraja akan sanggup melakukan perlawanan terhadap mereka, karena mereka tidak lagi dipimpin oleh seseorang yang dipercaya anak genderuo. Tetapi orang berambut ubanan yang masih berada di banjar itu pun berkata, Omong kosong, Pentok bukan anak genderuo. Ia memang lahir cacat. Wajahnya nampak menakutkan. Itulah sebabnya laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya, tidak menghiraukannya lagi. Semula laki-laki itu sudah bersedia menikahi ibu Pentok yang dihamilinya. Tetapi anak itu telah lahir sebelum waktunya, justru saat-saat pernikahan dipersiapkan. Namun keadaan anak itu telah membuat laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya itu pergi. Sehingga dengan demikian, maka timbulah Dongeng bahwa Pentok adalah anak genderuo. Tetapi agaknya Pentok sendiri justru telah memanfaatkan Dongeng tentang dirinya itu. Ia justru mengaku anak genderuo dari Gunung Prau untuk membuat orang-orang Ngadiraja semakin ketakutan. Ia benar-benar telah menjadi hantu di kademangan ini berkata seorang bebahu kademangan Ngadiraja. Itulah yang dikehendakinya jawab orang berambut ubanan itu, latar belakang hidupnya telah membentuknya menjadi hantu yang sangat menakutkan itu. Hidupnya yang sulit. Bahkan anak itu seakan-akan telah dibuang oleh ibunya pula. Ia jatuh ke tangan seorang gegeduk yang memimpin gerombolan perampok yang ganas dan kemudian membesarkannya. Sejak kecil Pentok selalu dibayangi oleh kebencian dan dendam yang ditanamkan oleh gegeduk yang membimbingnya memasuki rimba kehidupan yang sangat garang. Ia tidak pernah merasakan cinta kasih ayah dan ibunya. Bahkan kakek dan neneknya menjadi ketakutan jika mereka melihat Pentok itu datang kepada mereka. Itulah sebabnya, maka Pentok telah mendendam kepada setiap orang dibumbui oleh kehidup orang yang mengasuhnya, sehingga akhirnya Pentok menjadi seorang iblis yang sangat menakutkan. Kisanak sendiri bagaimana bertanya Kisang Gaggeni. Sejak sepekan aku berusaha menemuinya dan berbicara dengan Pentok. Tetapi gagal. Apakah Kiei Pentok itu masih mengenali Kisanak? Ia mengenalku dengan baik. Akulah satu-satunya keluarganya yang dikenalnya, aku datang untuk sekedar menengoknya. Tetapi Pentok justru berjalan semakin jauh. Tidak ada orang yang dapat membawanya kembali ke jalan yang benar. Jalan satu-satunya bagi Pentok adalah sebagaimana yang dijalaninya sekarang, yang telah ditunjukkan oleh Kisang Gaggeni. Kisang Gaggeni menarik nafas panjang, sementara orang yang rambutnya ubanan itu berkata selanjutnya, Pentok memang bersalah. Tetapi lingkungannya tentu juga ikut bersalah. Ibunya telah bersalah. Laki-laki yang seharusnya menjadi ayahnya tetapi justru meninggalkannya. Ibunya yang seakan-akan telah membuang anak itu. Kakek dan neneknya yang selalu menjauhinya. Pentok yang tidak mempunyai kawan bermain sejak kanak-kanak, karena anak-anak sebayanya menjadi ketakutan melihat wajahnya yang cacat. Orang-orang yang mendengarkan cerita orang berambut ubanan itu mengangguk-angguk. Namun yang penting bagi orang-orang ngadirja adalah, bahwa mereka telah dibebaskan dari keganasan kiai Pentok. Satu dua orang yang sudah separoh baya memang menaruh iba kepada orang yang menyebut dirinya kiai Pentok itu. Namun apa yang dilakukan oleh kiai Pentok sudah keterlaluan. Orang tua yang telah kehilangan anak perempuannya, suami yang istrinya direnggut dari sisinya serta perbuatan-perbuatan terkutuk lainnya, selain merampas harta benda serta apa saja yang dikehendakinya. Bukan saja dikademangan ngadirja, tetapi daerah jelajah kiai Pentok semakin lama menjadi semakin luas. Gegeduk yang merasa daerahnya telah dirambah oleh kiai Pentok telah datang untuk melawannya. Tetapi mereka seakan-akan menjadi tidak berdaya. Orang-orang yang berniat menantang perang tanding melawan kiai Pentok pun kemudian telah berakhir dengan sangat menyakitkan. Namun tiba-tiba telah datang kisangga geni. Ternyata kisangga geni telah berhasil membunuhnya orang yang bernama kiai Pentok, yang selama ini dianggap anak genderwo dari gunung prau. Dongeng yang justru dihembus-hembuskan oleh kiai Pentok sendiri. Dalam pada itu, kisangga geni telah mendapat penghormatan yang sangat tinggal dikademangan ngadirja. Bahkan beberapa orang bebahu dari kademangan di sekitar ngadirja yang telah mendengar apa yang terjadi, dikeesokan harinya telah berdatangan pula kebanjar kademangan ngadirja untuk mengucapkan selamat kepada kisangga geni serta menyampaikan rasa terima kasihnya. Sementara itu, kiai sangga geni sendiri terpaksa tinggal di ngadirja untuk dua-tiga hari. Ia harus memulihkan tenaga serta kemampuannya. Ia harus menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhnya. Selama sangga geni berada di ngadirja, orang yang rambutnya ubanan, yang mengaku sepupu kiai Pentok itu pun telah mengunjungi di setiap hari. Aku telah berhasil meredam dendam para pengikut Pentok berkata orang itu, mereka bukan lagi sekelompok serigala yang buas dan liar. Kematian Pentok benar-benar telah membuat keberanian mereka menyusut, sehingga aku berharap bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka akan meninggalkan sarang mereka. Aku berharap bahwa mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Pentok adalah cermin bagi mereka. Orang yang ilmunya demikian tinggi itu pun akhirnya masih ada yang melampauinya. Apalagi para pengikut Pentok yang menggantungkan dirinya kepada kemampuan kiai Pentok. Syukurlah berkata kisangga geni, semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Namun kisangga geni sendiri menjadi berdebar-debar mendengar kata-katanya itu. Bahkan kisangga geni menjadi ragu, apakah mulutnya yang telah mengatakannya? Setelah berada di banjar kademangan ngadi reja selama tiga hari, maka keadaan kisangga geni telah benar-benar pulih kembali. Luka dalamnya pun telah sembuh sama sekali. Ia tidak lagi merasa nyeri di dadanya, serta pernafasannya pun telah menjadi lancar kembali. Para bebahu di kademangan ngadi reja mencoba untuk menahannya barang dua-tiga hari lagi. Tetapi kisangga geni pun berkata, aku masih mempunyai banyak beban di bahuku yang harus aku usung. Karena itu, maka aku terpaksa minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat kisangga geni meninggalkan kademangan ngadi reja, maka seakan-akan seluruh penghuni kademangan ngadi reja telah keluar dari rumahnya untuk mengucapkan selamat jalan serta hampir setiap mulut telah mengucapkan terima kasih kepadanya. Bahkan beberapa orang bebahu dari kademangan di sekitarnya pun telah datang pula untuk melepaskan kepergian kisangga geni. Agaknya kisangga geni telah mereka anggap sebagai pahlawan terbesar yang pernah hadir di kademangan ngadi reja dan sekitarnya. Sejenak kemudian, maka kisangga geni pun telah terlepas dari kademangan ngadi reja ketika ia berpaling. Ia masih melihat beberapa orang berkumpul di pintu gerbang kademangan memandanginya. Sementara itu, kisangga geni telah berjalan semakin cepat. Semakin lama semakin jauh. Gila orang-orang ngadi reja geram kisangga geni. Namun ia tidak dapat menghapus kesan yang telah tergores di hatinya. Begitu besar terima kasih orang-orang ngadi reja kepadanya karena ia telah membebaskan mereka dari ketakutan yang mencengkam mereka untuk waktu yang lama. Persetan dengan mereka berkata kisangga geni, aku akan berbuat sebagaimana kiai pentok itu kapan saja aku ingin. Tetapi tiba-tiba ia pun teringat cerita orang yang rambutnya ubanan yang telah menceriterakan kehidupan pentok di masa kecil, seolah-olah orang itu telah minta maaf atas nama pentok atas segala kelakuan buruknya. Orang itu telah berniat membagi kesalahan sehingga tidak semua kesalahan akan bertimbun pada diri kiai pentok. Kehidupan yang pahit di masa kecilnya, kebencian dan dendam yang telah merasuk di dalam jiwanya, sejak ia masih kanak-kanak telah membentuknya menjadi orang yang terganggu keseimbangan jiwanya. Apakah aku juga mengalaminya di masa kecilku bertanya kisangga geni kepada dirinya. Dicobanya untuk mencari-cari cacat yang ada di dalam lingkungan keluarganya, agar ia mempunyai alasan bahwa ia melakukan hal-hal yang buruk itu bukan karena kesalahannya saja. Tetapi juga kesalahan lingkungannya. Tetapi kisangga geni tidak dapat menemukannya. Ketika ia mencoba mengenang keluarganya, maka ternyata ayah dan ibunya sangat mengasihinya. Bahkan neneknya menjadi sakit-sakitan ketika nenek itu mendengar bahwa sangga geni telah terpengaruh oleh satu lingkungan kehidupan yang buruk. Ibunya hampir saja pingsan ketika buat pertama kali ia mendengar anaknya itu berbuat jahat. Sementara kakeknya telah menjadi pendiam. Kakeknya seorang yang berpengaruh dalam lingkungannya, mereka telah kehilangan mukanya karena perbuatan cucunya. Ketika ayahnya memanggilnya dan ingin berbicara tentang tingkah lakunya, maka sangga geni muda itu telah berani memaki-makinya. Bahkan atas ajakan beberapa orang kawannya, sangga geni itu telah memasuki lingkungan perguruan yang sesat. Semakin lama ia menjadi semakin dalam terperosok ke dalam ilmu hitam. Persetan. Aku tidak peduli. Sekarang aku akan pergi ke Karawelang mencari kakang Nagawareng. Aku akan menantangnya dalam perang tanding serta mengalahkannya. Jika kakang Nagawareng mau menyerah maka kau tidak akan membunuhnya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah berhasil mengusai ilmu kami sampai tuntas. Tetapi jika ia menjadi keras kepala dan harus mati, apa boleh buat geramnya? Sangga geni itu pun kemudian tidak menghiraukan apapun di perjalanannya. Ia hanya berhenti untuk minum dan makan jika ia haus dan lapar. Di malam hari kisangga geni menghentikan perjalanannya di tengah malam. Kisangga geni sempat tidur beberapa saat di sebuah gubuk kecil di tengah sawah. Ketika menjelang fajar, pemilik sawah itu turun untuk mengairi sawahnya, karena menurut kesepakatan dengan para tetangganya, hari itu ia mendapat bagian air menjelang fajar, maka kisangga geni yang telah terbangun pun segera meloncat turun dari gubuk itu. Jika pemilik gubuk itu marah, maka aku akan mengetuk kepalanya dan melubangi ubun-ubunnya dengan jari-jariku. Ia akan mati dan tidak akan dapat mengumpanku lagi geram sangga geni. Pemilik sawah itu melangkah mendekati sangga geni. Namun orang itu ternyata tidak marah. Bahkan dengan ramah ia pun bertanya, Kisanak tidur di gubuk aku semalam? Ia jawab sangga geni singkat. Kisanak tentu sedang menempuh perjalanan jauh. Marilah, aku persilahkan Kisanak singgah. Barangkali ada seteguk minuman hangat yang dapat menyegarkan tubuh Kisanak. Gila orang ini. Kenapa ia tidak marah? Seharusnya ia marah dan mengumpati aku karena aku tidur di gubuknya. Kemudian akulah yang membuatnya diam untuk selama-lamanya geram. Kisanak geni di dalam hatinya. Karena Kisanak geni tidak menjawab, maka petani itu pun kemudian berkata pula, Aku tidak lama Kisanak. Aku hanya akan membuka pematang dan membendung air yang mengalir di parit itu. Aku segera dapat pulang. Nanti matahari sepenggalah aku harus menutup pematang itu kembali dan membuka agar air parit itu dapat mengalir untuk mengairi sawah sebelah. Di luar sadarnya, maka Kisanak geni pun menjawab, Terima kasih Kisanak. Aku harus melanjutkan perjalanan. Aku tergesa-gesa. Aku minta maaf bahwa semalam aku tidur di gubuk Kisanak tanpa minta izin. Selanjutnya aku mengucapkan terima kasih. Tidak apa-apa Kisanak. Bukankah kau hanya menumpang tidur tanpa merugikan aku sama sekali? Kisanak geni itu pun kemudian minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Sambil meloncat tanggul parit dan turun ke jalan Kisanak geni itu masih mengumpat. Kenapa petani itu tidak marah kepadanya karena ia telah tidur di gubuk itu? Tetapi tiba-tiba saja telah timbul satu pertanyaan, Apakah aku sekedar mencari sebab untuk berbuah tonar? Bahkan membunuh seseorang yang tidak bersalah? Kisanak geni itu pun menghentakan kakinya, Lah menganggap pertanyaan itu sebagai sisi kelemahan di hatinya. Persetan. Jika aku ingin membunuh, aku akan membunuh. Ada atau tidak ada sebabnya? Kisanak geni itu pun segera menghentakan kakinya. Ia berjalan semakin cepat menuju ke Karawelang untuk menemui saudara tua seperguruannya, Naga Umreng, yang belum pernah dikalahkannya meskipun sudah beberapa kali ia berkelahi dengan saudara tuanya itu. Kisanak geni yang berjalan semakin cepat itu merasa seakan langkah-langkahnya itu terlalu lamban, sehingga karena itu, maka Kisanak geni itu pun berjalan semakin lama menjadi semakin cepat. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Kisanak geni pun telah mendekati sebuah padepokan kecil yang berada di Karawelang yang juga disebut perguruan Karawelang. Padepokan yang hanya berisi beberapa orang itu nampak sepi. Kisanak geni berhenti sejenak di depan regol halaman padepokan kecil dan terpencil itu. Dengan ragu-ragu ia melangkah masuk. Padepokan itu nampaknya sudah berubah. Halamannya nampak bersih dan terpelihara rapi. Apakah penghuninya sudah berganti bertanya Kisanak geni di dalam hatinya. Kisanak geni pun berjalan terus memasuki halaman padepokan itu. Di depan bangunan utama padepokan Karawelang, seorang cantrik menyongsongnya. Sambil mengangguk hormat cantrik itu bertanya, Selamat datang di padepokan kecil kami, Kisanak. Jika Kisanak tidak berkeberatan, kami ingin tahu siapakah Kisanak itu dan siapakah yang ingin Kisanak temui. Kisanak geni mengerutkan dahinya. Ia ingin bertemu dengan seorang cantrik yang membentaknya dan kemudian mencoba mengusirnya. Tetapi cantrik ini nampaknya bersikap lembut. Namun Kisanak geni memang sengaja membuat perkara. Karena itu, justru Kisanak genilah yang bersikap kasar. Dengan lantang ia pun bertanya, bukankah ini padepokan Karawelang? Ya, Kisanak. Aku ingin bertemu dengan Kirubaya yang kemudian menyebut dirinya Kiai Guntur Ketawang. Kisanak ingin bertemu dengan Guru? Baiklah. Silahkan Kisanak naik dan duduk di peringgitan. Aku akan menyampaikannya kepada Guru. Tetapi siapakah nama Kisanak? Katakan, namaku Sangga Geni. Baiklah, Kisangga Geni. Silahkan duduk. Kisangga Geni yang memang berniat untuk membangkitkan persoalan itu segera naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Sementara itu, cantrik yang menemuinya lewat pintu seketeng langsung menghadap orang yang dicari oleh Kisangga Geni yang sedang duduk di serambi menikmati suara burung perkutut. Guru cantrik itu mengangguk hormat. Ada apa, Sumbaga? Ada tamu, Guru. Tamu. Siapa? Dia mengaku bernama Sangga Geni. Sangga Geni? Jadi Sangga Geni datang kemari? Ya, Guru. Wajah Ki Guntur Ketawang menjadi cerah. Ia pun segera bangkit berdiri. Tetapi Ki Guntur Ketawang ternyata tidak dapat lagi berdiri tegak tanpa disangga oleh sebatang tongkat kayu. Di mana ia sekarang? Aku persilahkan duduk di peringgitan, Guru. Sumbaga. Kisangga Geni adalah paman gurumu. Marilah, ikut aku menemuinya. Beritahu adikmu Lumintu agar ia menyiapkan minuman dan makan untuk dihidangkan kepada pamanmu itu. Baik, Guru. Sumbaga pun berlari-lari kecil ke belakang untuk menemui Lumintu. Kemudian Sumbaga pun kembali lagi mendapatkan gurunya dan memimbingnya ke peringgitan. Demikian mereka muncul di pintu peringgitan, maka Kisangga Geni pun segera bangkit berdiri. Tetapi wajahnya tidak seceria Ki Guntur Ketawang. Wajah Kisangga Geni yang ingin membuat persoalan sebagai alasan untuk menantang kakak seperguruannya untuk berperang tanding itu tetap saja nampak gelap. Adi demikian akrabnya sambutan Ki Guntur Ketawang mimpi apa aku semalam, bahwa Adi telah datang mengunjungiku dari tempat yang jauh. Sikap itu sama sekali tidak menyenangkan bagi Kisangga Geni. Sikap kakak seperguruannya itu pun tidak lagi sebagaimana sikapnya dahulu. Sikapnya itu sudah berubah sebagaimana wajah daripada pokan kecilnya itu. Silahkan. Silahkan duduk Adi. Ki Sangga Geni itu pun kemudian duduk kembali bersama Ki Guntur Ketawang serta muridnya yang disebutnya bernama Sumbaga itu. Bagaimana kabarmu Adi? Bukankah kau baik-baik saja? Ki Sangga Geni tidak ingin bersikap baik. Tetapi di luar sadarnya ia pun mengangguk sambil menjawab, Aku baik-baik saja kakang. Bagaimana dengan kakang di sini? Aku pun baik-baik saja Adi Sangga Geni. Nah, ini adalah salah seorang dari tiga orang muridku. Namanya Sumbaga. Ia adalah murid yang tertua. Jadi murid kakang hanya tiga orang? Ya. Dahulu memang lebih dari tiga orang, Adi. Tetapi yang lain telah pergi. Ada yang pergi untuk selamanya, Tetapi ada yang pergi meninggalkan aku yang sudah mulai menjadi pikun ini. Ki Guntur Ketawang berhenti sejenak, lalu katanya kepada Sumbaga, Ini pamanmu, Sumbaga. Ia adalah murid terbaik dari perguruan kami dahulu. Ki Sangga Geni terkejut mendengar kakak seperguruannya itu menyebutnya sebagai murid terbaik. Sementara itu Ki Guntur Ketawang pun berkata selanjutnya, Meskipun aku adalah saudara seperguruannya yang lebih tua, Tetapi aku tidak pernah dapat menyamainya. Jika aku berhasil meningkatkan ilmuku selapis, Adi Sangga Geni sudah meningkatkan ilmunya dua lapis, Sehingga jaraknya semakin lama menjadi semakin jauh. Ki Sangga Geni itu justru termangu-mangu. Seingatnya, ia tidak pernah mampu menyamai tataran kemampuan kakak seperguruannya itu. Sampai mereka dinyatakan telah menguasai ilmu yang utuh di perguruannya, Sehingga tidak mengembangkannya saja sesuai dengan langkah yang akan diambil oleh masing-masing murid di perguruannya, Ia masih saja merasa iri atas kelebihan kakak seperguruannya. Bahkan setelah beberapa tahun mereka meninggalkan perguruan, Ketika timbul benturan kepentingan dengan kakak seperguruannya itu, Sehingga mereka berdua terjerat dalam perang tanding, Sangga Geni masih belum dapat mengimbangi ilmu kakak seperguruannya itu. Namun waktu itu kakak seperguruannya itu tidak membunuhnya. Sangga Geni lah yang mengancam, Bahwa pada suatu saat ia akan datang lagi untuk menantang berperang tanding Serta akan membunuh kakak seperguruannya itu. Tetapi ketika kemudian ia datang menemui kakak seperguruannya itu, Maka rasa-rasanya segala galanya telah berubah, Bahkan kakak seperguruannya itu mengatakan, Bahwa ia adalah murid yang terbaik. Tetapi Kisangga Geni sudah bertekad untuk datang dan membuat perhitungan. Ia pun ingin menguji ilmunya, Apakah ia sudah pantas untuk tampil lagi melawan Kimar Gawasana? Namun agaknya keadaan kakak seperguruannya itu telah berubah pula. Nampaknya Ki Guntur Ketawang itu mengalami keadaan kesehatan yang buruk Atau mungkin cacat setelah ia bertempur dengan seorang yang berilmu tinggi. Kakang tiba-tiba saja Ki Sangga Geni itu pun bertanya, Apakah hanya penglihatanku saja, Atau keadaan kakang memang telah memburuk sehingga kakang harus berjalan dibantu oleh tongkat kakang, Serta harus dibimbing? Ki Guntur Ketawang itu menarik nafas panjang. Katanya, Aku telah mengalami masa-masa yang buruk, Adi. Bukan maksudku mengeluh tentang keadaanku ini. Aku akan menerima keadaan apapun yang harus aku sandang dengan senang hati. Tentu bukan maksud yang maha agung untuk menyiksaku. Tetapi keadaanku ini merupakan kendali atas sikap hidupku. Kendali? Maksud kakang? Kau tentu tahu Adi, bahwa aku adalah orang yang sangat liar dan buas. Aku adalah hantu di pesisi rutara ini. Tidak ada orang yang dapat menghalangiku. Aku dapat berbuat apa saja. Ki Guntur Ketawang itu pun terdiam sejenak, seakan-akan sedang mengingat apa yang pernah dilakukannya. Sebenarnya lah Ki Guntur Ketawang adalah hantu di pesisi rutara. Namanya sangat ditakuti. Bahkan melampaui kiai pentok di Ngadi Reja. Tangannya berlumuran darah orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan perempuan dan kanak-kanak. Tetapi Ki Guntur Ketawang itu tidak akan mampu melawan kuasa yang maha kuasa. Ketika itu Ki Guntur Ketawang merampok seorang yang sangat kaya di Kali Wengu dengan hasil yang sangat besar. Tetapi Ki Guntur Ketawang itu harus melewati pertempuran yang sengit melawan para pengawal orang yang sangat kaya raya itu. Tiga orang kawannya telah terbunuh, sehingga Ki Guntur Ketawang itu menjadi sangat marah. Semua orang yang tinggal di rumah itu telah dibunuhnya. Bahkan perempuan dan kanak-kanak. Bahkan Ki Guntur Ketawang sempat menghancurkan semua perabot di rumah itu, sehingga tidak ada barang yang tersisa yang dapat dipergunakannya lagi. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, Ki Guntur Ketawang meninggalkan tiga orang kawannya terbaring di antara mayat para pengawal dan seisi rumah orang yang sangat kaya itu. Ki Guntur Ketawang yang masih saja mengumpat-umpat marah itu melarikan kudanya kencang sekali bersama dengan enam orang pengikutnya yang tersisa. Tetapi di perjalanan kembali ke sarangnya itu, kuda Ki Guntur Ketawang telah terperosok ke dalam lubang gorong-gorong yang menyilang jalan. Gorong-gorong yang terbuat dari kayu serta sudah mulai menjadi rapuh. Kuda Ki Guntur Ketawang itu kehilangan keseimbangan. Dengan derasnya kuda bersama penunggangnya itu telah terlempar ke dalam jurang yang dalam. Tetapi yang tidak masuk di akal Ki Guntur Ketawang adalah, bahwa tidak seorang pun pengikutnya, yang berkuda di belakangnya melihatnya ia terperosok dan terlempar ke dalam jurang. Meskipun malam gelap serta jaraknya beberapa puluh langkah, tetapi seseorang yang berkuda di paling depan di antara para pengikutnya itu seharusnya melihatnya atau mendengar suara ringkik kudanya serta saat-saat ia terlempar ke dalam jurang. Namun ternyata tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ki Guntur Ketawang sendiri waktu itu telah pingsan untuk beberapa lama. Ketika ia sadar, maka ia terkejut. Ki Guntur Ketawang itu berada di sebuah rumah kecil berdinding bambu dan beratap ilalang. Seorang laki-laki tua dan anaknya yang masih remaja merawatnya dengan tekun. Mengobati luka-luka dengan dedaunan yang mereka cari di tebing jurang yang dalam itu. Sayang bahwa kuda Kisanak telah mati berkata laki-laki tua itu. Ki Guntur Ketawang memandang laki-laki tua itu dengan metu yang menyala. Katanya, kau biarkan kudaku mati. Kenapa kau tidak merawatnya dan mengobatinya? Maaf Kisanak. Ketika aku ketemukan di jurang, kuda itu sudah mati. Tetapi Kisanak masih hidup, sehingga aku dan anakku ini berusaha merawat Kisanak serta mengobati luka-luka Kisanak dengan dedaunan. Setan tua. Kau biarkan kudaku mati. Buat apa kau merawatku? Kau kira tanpa kau rawat aku tidak dapat bangkit sendiri? Aku adalah seorang yang mempunyai nyawa rangkap. Tanpa campur tangan orang lain, maka matipun aku dapat hidup lagi. Maaf Kisanak. Kami minta maaf atas kelancangan kami. Kami tidak mengetahui bahwa Kisanak mempunyai nyawa rangkap. Yang kami lakukan adalah berusaha menolong Kisanak. Kami benar-benar bermaksud baik. Tetapi jika yang kami lakukan tidak berkenan di hati Kisanak, kami minta maaf. Barang-barang yang Kisanak bawa telah kami kumpulkan pula, karena berserahkan di jurang itu. Kami akan menyerahkannya kembali kepada Kisanak. Kisanak orang tua itu pun kemudian memerintahkan anaknya yang sudah remaja mengambil seikat bungkusan yang besar yang semula dibawa oleh K.I. Guntur Ketawang. K.I. Guntur Ketawang sendiri tidak tahu apa saja yang telah dibawanya. Tetapi bungkusan benda-benda berharga yang dikumpulkan oleh orang tua itu nampaknya masih utuh, meskipun seandainya ada 1-2 benda-benda kecil atau perhiasan yang hilang di jurang itu. Terima kasih telah menonton!